Sumber yang luar biasa ini tentunya pada malam hari ini. Saya berharap rekan-rekan mendapat berkat dan juga banyak mendapat insight sehingga kita bisa diskusi lebih jauh nanti di sesi-sesi terakhir sebelum kita selesai. Sebelum mulai dan memperkenalkan pembicara, saya bolehkah minta Pak Margono dengan hormat untuk berdoa bagi kita semua dulu. Saya persilakan Pak Margono untuk doa buka. Mari kita bersatu dalam doa. Sebenarnya kami bersyukur bersyukur kita malam hari ini. Kami sudah berkumpul di kelas kelasi pada malam hari ini. Kami ya Tuhan menyadakan setiap pribadi yang malamnya hadir bersama-sama di tengah kelelahan, setelah berhenti bukas, biar kita ambilkan semangat baru, situasi baru dan kondisi baru sehingga kami bisa konsentrasi malam hari ini sampai kelas ini. Saya bersyukur Tuhan berdoa untuk pembicara malam ini yang akan membimbing kami, mengajar kami, biarlah kuasa roh kudus akan menolong hambamu untuk diberi pengertian kepada Tuhan, biar menyampaikan kebenaran-Mu, dan kami mampu untuk mengerti atas kebenaran malam hari ini. Terima kasih Bapak sekali menampuni setelah pulih saat dan pelanggan kami. Jangan tanya semangat dua ini. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Margono. Dan sebelum saya memperkenalkan narasumber kita pada malam hari ini, bolehkah mendengar Kotim? Saya persilakan untuk memperkenalkan secara singkat siapa dan apa itu Reformasi Liturgi School of Theology. Saya persilakan Kotim. Dengan asumsi bahwa kita berbicara di Instagram. Oke. Selamat malam semuanya yang menonton kita dari Instagram. Reformasi Liturgi School of Theology adalah satu program, satu tahun, School of Theology. Kita berharap bahwa kita bisa menjadi satu macu suara untuk Theology of Ministry. Dimana kita tidak hanya memperlengkapi para pemimpin gereja dengan pemahaman Alkitabiah, tapi juga agar mereka bisa mengaplikasikannya di dalam pelayanan. Grup ini sangat seru sekali. Dan selama enam bulan berjalan ini, kita sudah menerima sekitar lima puluhan peserta yang kita rolling application, every month kita terbuka. Dan kita punya five-fold learning kita, yaitu weekly class, lalu juga daily spirituality, lalu elective yang malam ini, seperti yang malam ini disaksikan oleh saudara-saudara sekalian. Elective adalah dimana kami mengundang orang-orang yang sangat kompeten di bidangnya untuk menyampaikan satu pembelajaran yang juga bisa memberkati kehidupan kita dan kehidupan pelayanan kita. Begitu juga dengan reflective learning dan satu lagi adalah learning community kita. Jadi dengan five-fold learning yang kita buat, kami percaya bahwa ini semakin hari menjadi satu ekosistem kerohanian, dimana yang terdiri dari beragam komunitas dan dimana orang-orang bisa bertumbuh dengan komunitas dan cara belajar yang fit dengan kondisi dan situasi masing-masing peserta. Saya pikir itu saja. Balikin ke Angga lagi. Thank you very much everybody. God bless. Oke, thank you Kotim. Dan rekan-rekan sekalian untuk menyelesaikan studi kita terkait tema Kristologi in Ministry pada bulan ini. Maka rangkaian pelajaran Kristologi in Ministry akan ditutup oleh kelas kuliah umum atau elective kelas kita pada malam hari ini. Seperti sebagaimana biasanya setiap Jumat terakhir kita mengundang pembicara tamu. Dan izinkan saya untuk memperkenalkan secara singkat profil dari pembicara kita pada malam hari ini yaitu Ibu Jessica Layantara MTH yang lahir di Surabaya dan beliau menyelesaikan studi pada tahun 2010 di Satya Bakti Theological School di SETSATI dan kemudian lanjut sebagai full-time di gereja GKRI pada tahun 2010-2014 lalu 2012 melanjutkan studi di SETA Manat Agung kemudian lanjut lagi 2015 sebagai dosen teologi dan filosofi filsafat di UPH kalau saya tidak salah. Betul ya Ibu Jessica ya di UPH lalu kemudian beliau juga admin dari teofologi jadi kalau Anda suka menonton teofologi Ibu Jessica adalah salah satu admin di sana. Tulisan-tulisan dari artikel jurnalnya luar biasa saya pribadi sangat terberkati khususnya tentang amikasensura dan beyond the language kita pernah singgul sedikit di kelas Trinitarian Realm and Ministry tentunya kalau Anda ingat dan oleh sebab itu tidak perlu lama-lama lagi saya menyerahkan waktu dan tempat terkait tema elective kelas kita pada malam hari ini Lordship of Christ in Church and Ministry kepada Ibu Jessica Layantara. Waktu dan tempat saya persilahkan Ibu Jessica. Baik, terima kasih Bung Angga ya kok sampai seperti di teofologi ya manggilnya Bung gitu Pak Angga dan Pak Timothy ya yang sudah memberikan saya kesempatan untuk ada di tempat ini walaupun secara online ya saya harap kita juga bisa dapat menyerap materi ini saya diberi kehormatan sekali untuk menutup kuliah ya di dalam reformasi liturgi ini mengenai tema kristologi dan saya diberikan satu tema yaitu Lordship of Christ in Church and Ministry jadi sebetulnya topik yang diberikan kepada saya ini adalah topik yang sangat aplikatif begitu ya jadi apa yang akan saya sampaikan ini boleh dibilang hanya pakemnya ya atau apa namanya istilahnya dasar dari apa yang akan kita bahas tapi nanti alangkah baiknya kalau teman-teman semua di sini Bapak Ibu bisa melengkapinya dengan pertanyaan-pertanyaan dan hal-hal yang lebih praktis seperti itu saya akan memulai pelajaran kita pada malam hari ini saya akan mengawalnya dengan apa yang dilakukan kristus saat ini yaitu khususnya setelah ia naik ke surga seperti yang mungkin teman-teman sudah belajar saya percaya sudah banyak dijelaskan mengenai kristologi dari sejarahnya kemudian natur kristus pribadi kristus dan lain sebagainya sampai hipostatik union dan lain sebagainya yang saya akan bahas di sini adalah secara khusus jabatan kristus setelah dia naik ke surga itu kan ada tiga ya mungkin sudah dipelajari juga yaitu ia berlaku sebagai nabi, imam, dan raja yang dimaksud ia sebagai nabi setelah ia naik ke surga yaitu kristus itu telah menyatakan Allah seutuhnya pada dunia melalui inkarnasinya itu jadi ketika ia naik ke surga maka ia menyatakan bahwa tidak ada lagi nabi karena kristus sudah merupakan nabi yang utama nabi dari segala nabi nabi terakhir dan karena ia sendiri adalah Allah jadi tidak ada lagi nabi setelah kristus kemudian sebagai imam ia menjadi pengantara antara umat yang ditebus dengan Allah Bapak dia bukan sekedar imam yang memberikan darah korban hewan tetapi dia adalah imam yang memberikan dirinya sendiri makanya ia tidak disebut sebagai imam saja melainkan imam besar nah yang ketiga ini yang akan menjadi fokus kita pada malam hari ini yaitu ketika ia naik ke surga maka dia diberikan jabatan sebagai raja bukan berarti dulu dia tidak raja tetapi setelah ia naik ke surga maka telah benar-benar sah bahwa saat ini atau setelah ia naik ke surga dia duduk di sebelah kanan Allah Bapak dia memerintah atas dunia khususnya atas gerejanya tetapi ini ada di dalam masa already but not yet mungkin sudah juga dipelajari dari kelas-kelas yang sebelumnya jadi pemerintahan kristus bagi raja ketika dia naik ke surga itu dia telah memerintah tetapi belum final pemerintahannya itu akan final kepada seluruh dunia semua lutut bertelut semua lidah mengaku itu ketika ia datang kedua kali tapi pada saat ini dia sudah memerintah atas dunia khususnya atas gerejanya nah oleh sebab itu ketika kristus naik ke surga dan dia memerintah atas gerejanya secara utuh nah disini harus menjadi sebuah tanda suruh bagi kita bahwa pemerintahan kristus atas gereja harusnya sudah membuat kristus itu menjadi raja menjadi kepala atas gereja itu sendiri di dalam Efesus 1 ayat 22-23 jelas dikatakan kristus itu adalah kepala gereja oleh sebab itu gereja harusnya tunduk kepada kristus jadi kemarin Pak Angga juga memberikan saya sedikit apa istilahnya apa yang mau kita bahas disini yaitu masalah-masalah di dalam gereja ini gereja yang katanya harus tunduk kepada Tuhan Yesus yang sudah menjadi raja yang duduk di sebelah kanan ala Bapak ternyata masih banyak masalah-masalah yang ada di dalamnya padahal harusnya setelah kristus naik ke surga itu kita sebagai gereja itu diperintah oleh kristus sebelum nantinya ketika dia datang kedua kali dia memerintah atas seluruh dunia jadi seharusnya gereja itu tunduk kepada kristus karena kristus adalah kepala gereja kita akan masuk dulu kepada apa itu gereja kan kalau kita tahu gereja itu kan adalah eklesia dalam bahasa Yunaninya yang artinya adalah orang-orang atau kelompok orang yang dipanggil dari kegelapan kepada keselamatan kepada terangnya kristus yang ajaib itu dan di situ gereja itu sebenarnya memiliki dua peran ini menurut Herman Baufing gereja itu bisa dilihat sebagai sebuah organisme tetapi juga bisa dilihat sebagai sebuah institusi nah disini ada kutipan dari Herman Baufing langsung di dalam sebuah buku berjudul Reform Dogmatics jadi yang saya apa namanya berikan bold ini dikatakan bahwa gereja itu harusnya merupakan gathered community tetapi di sisi lain dia juga ada adalah the mother of believers jadi gereja itu ada dua peran yaitu gereja sebagai organisme dan gereja sebagai institusi nah sebagai organisme gereja itu sendiri adalah believers itu sendiri ya saya itu gereja Koti-Moti itu gereja Pak Angga itu gereja semua kita itu adalah gereja tetapi gak lantas kita bilang oh yaudah kalau saya gereja berarti aku gak usah ke gereja dong nah maksudnya aku gak usah pergi beribadah berseputu gitu kan aku sendiri sudah gereja nah itu gak bisa karena gereja itu selain merupakan organisme gereja itu juga merupakan mater fidelium sebagai sebuah institusi yang di dalamnya juga ada struktur dan pemerintahan mater fidelium itu artinya mother of believers jadi gereja itu juga adalah institusi yang menaungi organisme-organisme yang tadi sudah ada nah jadi kita ini sedikit melipir kepada eklesiologi walaupun memang di sini temanya adalah kristologi tapi lordship of Christ in church jadi kita juga harus tahu apa itu church nah kemudian apa yang kristus lakukan kepada gereja sebagai dia itu lord sebagai dia itu raja dia itu king apa yang dia lakukan untuk gereja baik gereja sebagai organisme maupun gereja sebagai institusi yang pertama kristus itu membentuk gereja di Ephesus 2 ayat 4 sampai 5 dikatakan ini ya tetapi Allah yang kaya dan seterusnya telah menghidupkan kita bersama-sama dengan kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita nah jadi di sini ayatnya itu saya ambilnya Ephesus 2 semua ya jadi urut nah di sini yang pertama adalah kristus itu membentuk gereja yaitu ia yang menghidupkan kita ya yang tadinya kita berdosa dia yang pertama-tama membentuk ya gereja itu sendiri dengan cara menghidupkan kita menebus kita yang tadinya mati karena dosa kemudian yang kedua kristus itu mempersatukan gereja ya ini lanjutannya Ephesus 2 ayat 11 sampai 14 dikatakan di sini kristus itu mempersatukan gereja dari berbagai latar belakang ya nah jadi yang pertama tadi dia itu menghidupkan orang yang tadinya mati karena dosa dan dia menghidupkan orang-orang dari berbagai latar belakang suku dan bangsa apapun latar belakangnya nah di sini dikatakan ada orang yang bukan Yahudi menurut daging gitu ya kemudian ada yang tidak termasuk keluargaan Israel yang dahulu jauh sudah menjadi dekat jadi artinya kristus itu mengumpulkan gereja dan mempersatukan mereka di dalam mater fidelium tadi nah kemudian kristus sebagai lord dan king tadi ya dia juga memberikan karunia kepada gereja nah tadi lanjutannya dari Ephesus 4 ya ayat 11 sampai 12 jadi dia itu bukan hanya menghidupkan ya membentuk gereja kemudian dia juga menyatukan gereja ya menaungi gereja tapi dia juga memperlengkapi gereja itu dengan karunia-karunia untuk pekerjaan pelayanan dan kemudian yang keempat Ephesus 4 lagi ya ayat 21 sampai 24 kristus menguduskan gereja ya pertama-tama tentu kita diregenerasi oleh roh kudus ya oleh keselamatan itu dan kemudian dari proses itu kristus terus menguduskan gereja baik sebagai organisme maupun institusi nah disini ya nah jadi gereja itu terus menerus dikuduskan oleh kristus sampai kapan sampai nanti dia datang kedua kali maka gereja itu selalu disebut sebagai mempelai kristus ya nah jadi gereja itu sekarang sambil menunggu kedatangan kristus harusnya kita itu terus menerus diperbarui ya disini dikatakan dibaharui dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru nah disini kita melihat karya kristus atas gereja dia yang adalah lord dia yang adalah raja dia itu king maka dia juga melakukan hal-hal ini kepada gereja nah kemudian sesuai tema kita bukan hanya kristus memang adalah Tuhan atas gereja tapi gereja ini kan juga harus menuhankan kristus merajakan kristus oleh sebab itu disini saya membahas mengenai tanggung jawab gereja kepada kristus nah yang pertama itu adalah tanggung jawab gereja sebagai believers ya sebagai orang yang dipanggil sebagai eklesia sebagai apa namanya orang yang organisme ya istilahnya nah ini menurut Fern Poitres ya dalam bukunya jadi gereja atau orang-orang yang diselamatkan oleh kristus believers itu wajib menuhankan kristus dalam kehidupan kita secara pribadi ya nah jadi memang kristus itu Tuhan ya kita udah belajar kemarin-kemarin gitu tetapi kita juga harus menuhankan kristus dalam kehidupan kita bukan cuman sedar aku percaya kristus itu Tuhan tapi hidupnya gak berubah gitu ya nah jadi ini langkah-langkahnya yang pertama tentu kita diubah status kita ya guilty menjadi forgiven dan kita dilahirkan baru oleh roh kudus nah nomor satu dan nomor dua ini dikerjakan sebetulnya oleh Allah ya jadi memang manusia tidak ada ambil kenapa karena memang ini adalah pekerjaan roh kudus ya pada saat kita masih berdosa nah tetapi setelah itu setelah kita betul-betul disadarkan oleh roh kudus ya itu kita juga harus melanjutkan ya itu dikerjakan oleh Allah dan kita yaitu kita melanjutkan dengan perubahan sikap kita menilai segala sesuatu dengan standarnya kristus kemudian perubahan motivasi kita dalam melakukan sesuatu semua kita lakukan untuk Tuhan dan kemudian perubahan pikiran yaitu perubahan mind, pola pikir dan worldview kita gitu ya nah jadi kalau kita disebut gereja sebagai believers kita juga harus memiliki perubahan perubahan ini gitu ya nah nanti kita akan bahas juga yang mengenai institusi tapi ini kita mengenai yang individu dulu ya gitu sebagai believers jadi ini tanggung jawab kita kepada kristus kalau kita memang menuhankan kristus harusnya ya kita memiliki hal-hal ini gitu bukan hanya sekedar bilang oh iya yesus itu Tuhan ya kristus itu Tuhan tapi hidupnya tidak berubah nah orang yang menuhankan kristus itu harus memiliki hal-hal yang seperti ini nah kemudian tanggung jawab gereja pada kristus juga ini baik organisme dan sebagai institusi itu kita harus melayani kristus sebagai Tuhan atas semesta jadi orang yang mengakui yesus sebagai Tuhan atas semesta berarti juga memiliki kemauan untuk melayani dia tadi dikatakan bahwa kristus itu memberikan kepada gerejanya itu karunia tidak ada seorang pun yang sudah dilahir barukan oleh roh kudus tidak memiliki karunia karunia roh itu pasti diberikan oleh Tuhan kepada masing-masing gerejanya dan setiap karunia kita harus kita gunakan untuk melayani dia nah ini kasus-kasus yang mungkin nanti kita akan bahas dari pertanyaan ya walaupun tadi dibilang bahwa oh itu pakemnya kayak gitu ya tapi kasus-kasus yang kita sering temui contohnya persaingan antar anggota jemaat maupun pendeta atas karunia-karunia yang dimiliki misalkan oh aku punya karunia nubuat kamu cuma karunia hikmat kan ah itu mah gak ada apa-apanya kita sering menemukan kasus-kasus seperti itu nanti kalau mau ditanyakan silahkan ya kemudian menganggap karunia satu lebih tinggi dari karunia lain terus ada juga jemaat yang merasa minder karena tidak memiliki karunia tertentu kemudian ada juga yang tidak merasa memiliki karunia apa-apa jadi yaudah gak usah melayani ya karena tidak memiliki karunia apa-apa oke nah kemudian kita lanjutkan ada tanggung jawab gereja pada kristus ini khususnya sebagai sebuah institusi sebagai mater fidelium itu gereja itu harus memiliki identitas yang benar sebagai gereja kristus dimana disini dituliskan dalam kredo konstantinopel seharusnya gereja memiliki empat atribut yang sering disebut dengan atribut gereja di attributes of the church yang pertama itu adalah gereja itu harus punya kesatuan kesatuan itu artinya adalah dia memiliki satu Tuhan satu iman satu dasar satu tubuh artinya satu Tuhan ya memang gereja Tuhan itu harus percaya ala tertunggal dong gak mungkin dia menyembah ala lain terus bilang dia gereja itu gak mungkin seperti itu jadi gereja itu harusnya memiliki sebuah kesatuan bukan hanya satu Tuhan satu iman tapi juga satu tubuh dalam arti walaupun banyak terdiri dari denominasi kita tuh harusnya menjadi gereja yang satu nah ini kan saya memberikan pakemnya sesuai kredo konstantinopel nanti kita bisa bahas kok pada kenyataannya gak seperti itu nah itu nanti mungkin dalam pertanyaan seharusnya ini satu nah kemudian yang kedua gereja itu harus memiliki kekudusan nah yang dimaksud kekudusan gereja di sini itu lebih kepada kekudusan internal daripada eksternal nah kita gak pernah menguduskan bangunan mungkin kita bertanya-tanya kenapa ya kok di gereja itu mungkin ada gereja yang diadakan di gedung yang biasa saja contohnya kayak gitu ya karena memang kekudusan gereja itu bukan diletakkan kepada kekudusan secara eksternal ya melainkan kekudusan internal dan spiritual berdasarkan pengudusan Kristus jadi kekudusan gereja itu dilihat dari bagaimana gereja itu menghidupi menghidupi kehidupannya dalam Kristus contohnya dia melaksanakan disiplin gereja dengan ketat misalkan ada apa namanya ada sebuah dosa yang dilakukan dalam gereja itu harus cepat dipindah jadi kekudusan ini lebih kepada internal dan spiritual nah yang ketiga gereja itu juga harus miliki atribut katolik atau am katolik ini bukan agama katolik tetapi katolik ini sendiri memiliki makna am atau umum atau universal artinya gereja itu harus memiliki sifat terbuka universal menerima semua orang tanpa terkecuali di seluruh dunia dan sepanjang masa mau miskin orang miskin atau orangnya seperti apa mau orang berdosa harusnya gereja itu terbuka pada semua orang dan yang keempat harus bersifat apostolik sebenarnya apostolik itu komitmen untuk meneruskan ajaran parasul melalui yang pertama firman Tuhan jadi sebuah gereja yang benar harus memberitakan firman tidak boleh cuma isinya pujian harus ada firman kemudian ada sakramen yaitu baptisan dan perjamuan kudus dan juga ada disiplin-disiplin gereja jadi kalau kita menuhankan kristus harusnya kita memiliki empat hal ini khususnya gereja sebagai sebuah institusi kasus-kasus yang sering ditemui yang pertama ada perpecahan denominasi hanya karena hal-hal sepele dan egoisme belaka misalkan tidak setuju dengan ini ini langsung pecah atau egois atau merasa gengsi saya lebih hebat dari Anda saya ngomong lebih lebih fasih dari Anda mendingan saya bikin denominasi baru itu juga banyak terjadi terus ada juga tidak adanya disiplin kuat dari gereja untuk orang-orang melakukan dosa berat jadi karena saking pengen dapat jemaat banyak sudah tahu misalkan pemusiknya ada selingkuh sama singernya tapi tidak ada disiplin kuat istilahnya tidak usah biarin saja tetap saja di situ padahal semua orang sudah tahu mereka selingkuh karena takut kehilangan pelayan atau takut kehilangan jemaat kemudian ada juga rasisme dan seksisme dalam gereja contohnya ras tertentu itu dalam satu gereja lebih diterima atau laki-laki lebih diterima dalam gereja daripada perempuan untuk menyampaikan firman Tuhan atau orang kaya ini banyak orang kaya yang lebih diperhatikan daripada orang-orang yang tidak milik uang kemudian yang keempat tidak melaksanakan pemerintahan firman dan sakramen secara alkitabiah contohnya firmannya itu isinya motivasi-motivasi belaka tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya atau sakramen mungkin melakukan perjamuan kudus dengan makna-makna yang tidak sesuai dengan apa yang disepakati oleh gereja secara universal seperti itu nah itu tadi contoh kasus-kasusnya sekarang tadi tanggung jawab tanggung jawab gereja kepada kristus kalau kita menuhankan kristus merajakan kristus tadi tanggung jawabnya baik sebagai organisme maupun institusi sudah jelas tetapi disini ketika kita menuhankan kristus merajakan kristus kita itu bukan hanya harus melayani di gereja sebagai sebuah institusi kalau tadi kan seakan-akan kita itu cuma bertanggung jawab pada kristus dalam pelayanan gerejawi contoh-contoh kasusnya juga ada di dalam institusi gereja tetapi kalau kita merajakan kristus ternyata kita juga memiliki tanggung jawab kepada dunia karena tadi sudah dikatakan kristus naik ke surga dia jadi raja dan gereja yang diperintah oleh kristus itu ikut untuk memerintah bersama dia secara pelan-pelan secara spiritual sampai nanti akhirnya kristus memerintah secara penuh dan gereja ikut memerintah bersama dengan dia di langit baru bumi baru jadi ada juga tanggung jawab gereja kepada dunia ini bukan hanya dibatasi dengan tembok-tembok gereja saja jadi kalau kristus itu adalah Tuhan atas semesta dia adalah raja seharusnya kita memahami bahwa tidak ada seinci pun dari semesta yang bukan milik kristus ini sudah jelas kutipan Abraham Kaiparan terkenal oleh sebab itu karya pelayanan gereja tidak boleh terbatas di tembok gereja karena kristus itu Tuhan atas semesta maka kita juga harus melayani dan bertanggung jawab kepada semesta ini kepada dunia ini oleh sebab itu pemisahan antara yang kudus dan sekuler tidak boleh dianut oleh seorang kristen yang adalah gereja tadi kebanyakan kita sering memisahkan antara spiritual dan natural antara sacred dan secular jadi kalau yang sacred itu adalah teologi penginjilan misionaris pergi ke gereja kemudian mendengarkan devosi kalau yang secular itu itu kerja sebagai kepala sekolah di sekolah secio maaf ya kutip ambil contoh atau jadi bisnisman atau sebagai seorang saintis itu sekuler tapi kalau di gereja tidak usah bawa-bawa itu itu hal yang sebenarnya tidak kristen seorang kristen yang baik yang merajakan kristus itu harusnya ikut bertanggung jawab kepada dunia apa yang dianggap sekuler itu sebenarnya juga milik Tuhan tadi kayak berbilang tidak ada seinci pun yang Tuhan itu tidak mengklaim itu sebagai miliknya maka kita sebagai gereja juga harus berpartisipasi atau bertanggung jawab kepada dunia ini nah tanggung jawab gereja kepada dunia ini juga melibatkan eskatologi juga gitu ya nah agak ngerempet emang ini temanya itu gede banget ya emang sulit harus ada hubungan dengan yang lain gitu nah kita ini kan ada dalam masa already but not yet artinya already itu Yesus itu kan sudah datang dan sudah bangkit nah itu berarti kan kerajaan Allah sudah datang dan dikatakan dia sudah memerintah ya tetapi belum final kita masih menunggu kedatangan Kristus kembali nah makanya ketika Kristus datang kembali baru dia memerintah secara total di langit baru bumi baru nah kita kan sekarang ada di yang tengah ini ya zaman baru yang juga disebut sebagai akhir zaman atau hari-hari terakhir nah disini gereja memerintah bersama Kristus secara invisible nah nanti ketika zaman baru datang di langit baru bumi baru baru gereja memerintah bersama Kristus secara total nah tetapi disini kita sudah memerintah loh harusnya kan gitu ya kan nah maka gereja seharusnya menjadi unggul dalam segala bidang ya orang Kristen harusnya menjadi unggul dalam segala bidang jangan cuman unggul di gereja ya maksudnya di tembok gereja tetapi ketika kita kembali di pekerjaan kita kita juga harus menjadi unggul nah itulah namanya kita menuhankan Kristus karena ketika kita menuhankan Kristus kita merajakan Kristus kita memerintah bersama-sama dengan dia juga nah ini kasus-kasus yang sering ditemui ya kalau sekitar ini ada yang menganggap hamba Tuhan yang kerja di gereja itu lebih suci daripada pekerjaan biasa ya katakan oh kerjaannya sekuler ya atau yang non-church itu nah jadi yang bekerja di gereja itu lebih suci lebih hebat ya nah kemudian yang kedua ada yang tidak menjadi dampak bagi dunia sibuk sendiri ya dengan urusan-urusan rohani ya sampai keluarga nggak diurusin kenapa oh pelayanan ya sampai malam gitu nah kemudian ada juga menganggap sesuatu di luar gereja sebagai duniawi sehingga menarik diwi dan tidak berusaha unggul ayo kamu naik jabatan dong untuk supaya kamu lebih berdampak oh sorry-sori saya lebih milih pelayanan saja ya karena ini duniawi nah ada yang seperti itu mungkin teman-teman tidak pernah menemuinya tapi saya pernah menemui ya orang-orang seperti itu yang tidak mau naik jabatan karena apa menganggap itu duniawi semakin dia naik jabatan semakin sedikit untuk melayani di gereja maka dia tidak mau ya seperti itu kemudian pada tingkat ekstrimnya ada juga yang menolak obat-obatan dokter menolak vaksin menolak teknologi menolak berkembangan zaman karena menganggap itu semua sekuler jadi vaksinnya adalah darah Tuhan Yesus katanya seperti itu tapi kan sebetulnya apa ya tadi ya seperti yang dikatakan Tuhan itu sedang memerintah jadi pasti dia memakai semuanya itu walaupun kita juga harus menyaring ya hal-hal yang mungkin memang tidak sesuai dengan firman Tuhan oke nah terakhir ya Bapak Ibu jadi aplikasinya apa sih the lordship of Christ in church and ministry ya aplikasinya apa yang pertama kita itu sebagai gereja baik kita sebagai organisme dan juga kita sebagai institusi itu kita harus saling menerima tadi dikatakan kita adalah gereja yang universal ya jadi kita itu harusnya terbuka ya Kristus itu telah menerima kita bahkan saat kita masih berdosa masa masih ada gereja yang tidak menerima satu dengan yang lainnya atau tidak menerima orang yang miskin ras tertentu dengan seks tertentu gitu ya nah harusnya tidak seperti itu kemudian yang kedua saling melayani tadi Kristus telah memberikan karunia kepada kita oleh sebab itu kita harus melayani dalam gereja dengan karunia yang diberikan Tuhan tetapi tidak berhenti sampai situ ya yang lebih luas lagi tanggung jawab kita adalah melayani dalam bidang kita masing-masing dalam hidup kita sehari-hari kemudian yang ketiga kita itu saling mengasah ya nah tadi kita dikatakan kita masih ada dalam pengudusannya kita itu mempelai yang menantikan Kristus datang yang kedua kali jadi ketika kita ini dikuduskan kita sebenarnya saling mengasah ya gereja itu sehingga karakter kita semakin menyerupai Kristus nah jadi apa ya istilahnya kalau ada sedikit cek cok gitu ya gak usah langsung apa mau pindah gereja atau bikin denominasi baru ya ya kita harus melihat bahwa mungkin itulah cara Tuhan untuk mengasah karakter kita kemudian yang terakhir kita harus saling menguatkan dikatakan bahwa pemerintahan Kristus adalah now but not yet ya nah jadi gereja itu harusnya bukan saling menyerang ya dan bukan saling menyesat-nyesatkan ya tetapi harusnya saling menguatkan karena ini kita lagi ada dalam masa penantian dan kita juga harus bekerja sama untuk menjadi dampak bagi dunia ini nah kira-kira itu saja ya Bapak Ibu semoga bisa dipahami kayaknya sih bisa ya karena cukup aplikatif ya atau justru terlalu aplikatif kurang susah baik terima kasih sekali Ibu Jessica atas pemamparannya sungguh luar biasa betul sangat aplikatif sekali dan tapi juga gak ringan kita saya pribadi mendapat berkat dan banyak insight baru sebenarnya di dalam thank you thank you buat pemamparannya yang luar biasa rekan-rekan boleh sambil tulis pertanyaan di kolom chat atau Anda yang di like IG boleh juga bertanya nanti teman-teman admin boleh membantu melihatnya saya akan membantu memoderasi untuk bagi Anda yang bertanya di kolom chat ataupun nanti boleh raise hand dan saya akan tunjuk tapi sebelum sampai sana atau sambil teman-teman berpikir mau nanya apa ada beberapa hal yang dari tadi kepikiran sama saya nih Bu Jess dan izinkan saya boleh bertanya dulu pertama sebagai pemantik diskusi kita pada malam hari ini yang pertama adalah ketika kita berbicara Lordship of Christ gitu ya betul sekali yang Bu Jess kita tadi paparkan dari tadi bagaimana Kristus menjadi pusat senter atau segala gerak ministerial kita tapi saya melihat gini apakah pemahaman tentang Lordship of Christ ini pada akhirnya tidak memiliki kecenderungan untuk jatuh dalam pengagungan kepada Kristus sebagai pribadi kedua dari Trinitas secara berlebih misalnya ya kita bisa jatuh ke dalam Kristomonisme misalnya Kristomoni sehingga apa dampaknya kita akan abai atau mungkin menegasi pribadi yang lain dalam Trinitas misalnya menegasi Rok Kudus dan karyanya kan ada juga fenomena-fenomena bahwa pengagungan kepada Kristus secara berlebihan akhirnya mengabaikan pribadi Trinitas yang lain akhirnya menolak Rok Kudus atau minimal kalau tidak menolak mengabaikan tentang Rok Kudus dan lain sebagainya pada akhirnya contoh ya misalnya yang berkembang di lapangan mungkin teman-teman yang pentamatik mengalami atau tidak misalnya dari gereja pentamatik mengalaminya misalnya ketika ada sebuah sinode atau gereja yang sangat kristologikal akhirnya sadar atau tidak memiliki kecenderungan sekalipun tidak semua tentunya yaitu untuk mengabaikan Rok Kudus dan karyanya-karyanya akhirnya segala hal yang sifatnya berbau neumatologis dinegasi diabaikan karena tidak kristologis nah itu bagaimana apakah Bu Jessica melihat fenomena yang sama atau mungkin sebaliknya atau mungkin punya gagasan yang lain yang kedua yang kedua jika tadi disebutkan soal persatuan bahkan masuk dalam salah satu attributes of church kita lihat bahwa persatuan di dalam lordship of Christ ini sebenarnya persatuan apa yang dimaksud apakah berarti kalau sinode itu beragam varian kayak sekarang banyak banget sinode dan aliran-aliran gereja apakah berarti itu juga menegasi lordship of Christ apakah dengan banyaknya sinode justru itu berarti tidak berhasil lordship of Christ atau ada kegagalan atau kelemahan di dalam lordship of Christ sehingga banyak sinode muncul banyak aliran muncul seharusnya ada warna kesatuan yang dimunculkan tapi faktanya di lapangan justru warna kesatuan itu rasanya bias apakah ini berarti tidak menggambarkan lordship of Christ atau bagaimana kira-kira dua itu dulu Bu Jessica silahkan baik terima kasih atas pertanyaan yang sangat baik dari Bung Angga untuk yang pertama memang ada beberapa orang atau pihak yang menolak istilah misalkan seperti kristosentris harusnya jangan pakai istilah kristosentris harusnya kita trinitarianisentris karena kalau menggunakan istilah-istilah seperti kristosentris itu sepertinya cuma menekankan kepada pribadi kristus tetapi tidak menekankan dua pribadi yang lain yaitu Bapak dan roh kudus tetapi kalau menurut saya sendiri ketika kita membicarakan lordship of Christ kalau kita mengerti relasi di dalam alat tritunggal sendiri itu seharusnya tidak ada masalah seperti itu karena kalau misalkan kita memahami dulu nih relasi antar alat tritunggal itu kan tidak terpisahkan kalau kita memahaminya sebagai hubungan perikoresis atau saling berkelindan satu dengan yang lain dimana ketiga pribadi itu berbeda tetapi identiti indifference berbeda tetapi mereka tidak terpisahkan maka menggunakan istilah apapun kalau kita memahami dalam kerangka itu tidak masalah tetapi kita juga harus tahu bahwa ketiga pribadi ini memiliki peran-peran yang berbeda kalau kita sedang membahas lordship of christ itu bukan berarti bahwa hanya christ yang lord tapi kita sedang berfokus kepada karyanya kristus tetapi apakah karya roh kudus tidak ada dalam gereja ada itu juga banyak bahkan karnia roh itu juga sebetulnya lebih spesifik kepada pribadi roh kudus itu sendiri jadi menurut saya kalau misalkan ada penolakan istilah terhadap kristosentris tidak masalah juga kalau memang itu dilakukan untuk menghindari hal-hal yang seperti itu misalkan bapak dan roh kudus jadi diabaikan tapi kalau menurut saya sendiri tidak ada masalah selama kita tahu bahwa relasi antar alat itu adalah relasi yang identitas indifference dan saling berkelindan satu dengan yang lainnya seperti itu kemudian yang kedua apakah lordship of christ itu gagal ketika melihat atribut gereja yang seharusnya dimiliki yaitu kesatuan ternyata yang didapati adalah perpecahan apalagi kalau kita melihat sejarah gereja awalnya itu bagaimana gereja itu bisa pecah dibandingkan masalah doktrin filio kue dan sebagainya tapi ternyata kita lebih melihat itu adalah masalah ego maksudnya bagaimana kita merasa aku yang lebih benar dan kamu tidak lebih benar apakah itu menggagalkan lordship of christ kalau menurut saya sendiri yang pertama atribut kesatuan itu tidak berbicara mengenai tidak adanya denominasi yang lain itu harus disoroti dulu jadi kesatuan tadi sudah dijelaskan bahwa itu adalah kesatuan di dalam kesatu Tuhan satu iman satu dasar dan satu tubuh sebetulnya tidak saya percaya bahwa Tuhan tidak melarang adanya berbagai cara kita memuji Tuhan berbagai cara kita itu menjadi gereja di hadapan Tuhan menuhankan dia tetapi yang jadi masalah itu adalah perpecahan yang ada di dalamnya apakah itu menggagalkan lordship of christ tentu tidak karena kita gereja sedang ada juga dalam proses pengudusan dalam proses pengudusan itu juga tidak belum sempurna kalau kata Agus Sinus kita masih ada dalam tahap ketiga masih bisa berbuat dosa memang kita bisa tidak berbuat dosa tapi masih bisa juga nanti ketika di langit baru-bumi baru barulah kita tidak bisa tidak bisa berbuat dosa seperti itu jadi menurut saya itu tidak menggagalkan lordship of christ karena nanti ketika dia datang kedua kali tadi kan dikatakan already but not yet sekarang ini masih ada perpecahan masih ada gonjang-ganjing di sini tapi nanti ketika not yet itu akhirnya datang dan semua itu final baru semuanya sempurna seperti itu jadi kalau dibilang menggagalkan mungkin tidak tapi ada dalam proses pengudusan seperti itu baik terima kasih luar biasa jawabannya rekan-rekan sekalian saya persilakan untuk bertanya jika Anda punya pertanyaan silakan boleh raise hand ataupun masukkan di kolom chat atau Anda yang di live IG Bro Finky dan yang lain boleh bantu saya melihatnya karena saya tidak bisa lihat dari sini silakan jika ada pertanyaan ada sis Lenny mungkin ada di chat kayaknya oke ada ini oh ya Bung Freddy ya izin bertanya Kak satu seberapa penting kita memahami dan menerapkan Lordship of Christ sementara banyak orang-orang muda saat ini lebih suka dengan hamba Tuhannya daripada menyukai Tuhannya sehingga dampak yang terlihat sekarang sering katakan kata pester A kata pester B jika saat ini hal itu adalah sebuah esensi bagaimana memberikan pemahaman bagi anak-anak muda tersebut itu yang pertama dan yang kedua atau mau dijawab dulu yang pertama Punya Sika atau mau dibaca saya bacakan lagi yang kedua boleh dibacakan aja dulu oke ya yang kedua pendisiplinan sejauh apa yang memang harus diberikan kepada pelayanan anak muda zaman sekarang karena ketika mereka didisiplinkan mereka dengan mudah akan pindah gereja dan mulai membicarakan keburukan gereja mereka atau hal-hal yang jadi ego mereka terima kasih baik ya terima kasih atas pertanyaan yang sangat memang apa ya kasus sehari-hari yang kita temukan nah yang pertama itu bagaimana kalau anak muda lebih suka dengan hamba Tuhannya nah ini juga jadi problem kalau saya ngajar di mahasiswa kan ngajar teologi kadang-kadang itu mereka bisa bisa bilang gitu juga ada hamba Tuhan ini dia bikin TikTok nih bilang kalau misalkan ya tattoo itu boleh boleh benar-benar gak ada apa-apa pokoknya boleh udah gitu aja terus ada juga yang bikin TikTok bilang oh apa namanya semua misalkan menyiratkan bahwa di luar Kristen bisa ada yang di pintu surga gitu ya pokoknya banyak lah hal-hal seperti itu nah jadinya kita juga jadi bingung ya karena mereka sendiri mengemas hal itu dengan kemasan yang menarik gitu ya sehingga memang anak-anak muda lebih suka kepada hamba Tuhannya nah menurut saya sih mungkin apa yang harus kita lakukan disini adalah it cannot be help gitu memang anak-anak muda akan melihat tokoh apalagi di Indonesia ini ya di Indonesia itu kebiasaan melihat tokoh itu tidak bisa ditolong kecuali kita yang memang kita merasa bahwa pengajaran kita itu misalkan sudah oke ya kita memang harus juga untuk mengetahui spirit mereka ya nah melalui misalkan oh kita coba deh bikin YouTube yang menarik ya atau mungkin seperti reformasi liturgi ini kan live IG kenapa live IG karena kita tahu kan oh banyak anak-anak muda yang lebih suka live IG daripada Zoom ya ini kan sebuah usaha juga seperti itu nah memang ya itu kita harus berusaha bagaimana orang-orang muda itu bisa tertarik ya tetapi bukan menariknya kepada diri kita nah itu yang salah ya ketika seorang hamba Tuhan menarik jemaatnya bukan kepada Tuhan tetapi menarik kepada dirinya sendiri jadi apa yang jadi motivasinya adalah followers dan itu pasti kelihatan ya kalau misalkan kita juga bisa apa namanya melihat bahwa oh sepertinya kok orang ini cuma pengen viral ya tapi ajarannya itu tidak konsisten ya misalkan seperti itu nah bagaimana nih dengan orang-orang yang menganggap bahwa pengajarannya konsisten tapi rata-rata pendeta-pendeta atau hamba Tuhan yang menganggap pengajaran konsisten ini ternyata dia males untuk ini ya untuk membuka pikirannya untuk apa ya mencari cara-cara yang lebih kreatif gitu karena merasa oh iya aku udah konsisten kok berarti kan aku udah bener dong pengajaranku sebenarnya gak begitu juga ya karena di dalam di dalam kita mengajarkan sesuatu bukan hanya apa yang diajarkan itu yang penting tapi juga yang terdua cara penyampaiannya dan yang ketiga siapa yang menyampaikannya tanya kok timoti ya kalau tidak percaya sebagai seorang guru ya kalau kita di universitas itu selalu ada student feedback questionnaire dan setiap semester harus dilihat kalau misalkan itu di bawah 5 koma berapa itu langsung dipanggil kenapa ada seperti itu ya karena memang dalam mengajarkan sesuatu itu bukan hanya isinya isinya udah oke oke gak apa-apa gitu ya tapi kita juga harus bisa menyampaikan dengan menarik dan juga siapa yang menyampaikan sebagai role model itu juga sangat penting seperti itu ya jadi kalau memang kita merasa bahwa pengajaran kita konsisten yuk kita juga apa namanya mencoba untuk kita memberikan hal-hal yang menarik supaya itu juga itu juga menarik bagi anak-anak muda zaman sekarang nah yang kedua pendisiplinan sejauh apa ya tentu pendisiplinannya tidak seperti era-era abad pertengahan ya ekskomunikasi atau langsung aja dibakar tentu tidak seperti itu mungkin pendisiplinannya itu adalah dengan cara kalau anak-anak muda sekarang memang tidak suka dengan cara dihukum tetapi dikonsuling kenapa sih kamu seperti itu kita dekati nah terus habis itu misalkan kita larang untuk pelayanan tetapi dengan cara yang halus ya kamu saya bimbing dulu ya nanti kita bareng-bareng ngobrolin ya kamu jangan tersinggung tapi ya kita harus melakukan ini supaya kamu juga bertumbuh kamu juga berubah seperti itu memang pendekatan pada anak muda itu sekarang berbeda ya tidak bisa kita langsung yes no dan kemudian langsung hukum gini 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 mereka tidak bisa dengan cara itu anak muda zaman sekarang membutuhkan openness dari kita ya dimana kita mau mendengar opini mereka walaupun salah gak apa-apa dengerin aja nanti kita lurusin pelan-pelan saya yang saya yang bergelut di dunia mahasiswa juga menemukan hal-hal kayak gini kadang-kadang ada yang susah banget ya diatur ya tapi sebenarnya kuncinya adalah gimana cara kita ngomong gimana cara kita mengarahkan mereka seperti itu ya itu aja ya kira-kira baik terima kasih ini karena Kaleb angkat tangan sebentar Kaleb karena ini menyangkut soal yang pertanyaan kedua tadi terkait pendisiplinan saya jadi kepikiran sesuatu yaitu ketika tadi disebutkan kekudusan internal gereja menjadi lebih penting dibanding kekudusan eksternalnya dan disana terjadi apa namanya disiplin gereja dan lain sebagainya maka kalau kita kaitkan dengan gereja yang sifatnya universal yang berarti menerima segala perbedaan mereka yang rapuh mereka yang terpinggirkan dan mereka yang mungkin berbeda berarti menerima kelianan menerima yang berbeda dengan kita kalau gitu sejauh mana tadi kan pertanyaannya sejauh mana disiplin gereja sekarang sejauh mana gereja menerima mereka yang berbeda apakah ketika ranahnya sudah masuk ke dalam menyentuh konfesi misalnya ajaran-ajaran gereja maka penerimaan itu di-stop dan tidak diperbolehkan misalnya ada gereja yang di dalam konfesi atau ajarannya tidak menerima mereka yang berbeda dalam hal gender misalnya seksualitas LGBT misalnya apakah berarti ketika kita menolak LGBT ketika gereja tersebut menolak LGBT maka bukan gereja yang universal karena kan kalau yang universal tadi harusnya menerima semuanya sejauh mana prinsip universal atau keterbukaan dan penerimaan ini menjadi menjadi hal yang dipegang oleh gereja kira-kira begitu pun Jessica terima kasih terima kasih pertanyaan yang sangat baik jadi antara empat tadi atribut gereja apakah antara kekudusan dan universal itu sendiri seperti saling bertentangan satu dengan yang lainnya apakah kalau kita terbuka artinya sejauh apa kita harus terbuka kalau menurut saya adalah keterbukaan itu akan akan terus terbuka selama orang yang hadir bersedia untuk memang mengikuti istilahnya kalau dibimbing ya mau bukan kayak istilahnya dia datang nih oke kita terima kamu tapi dia malah pengen bikin komunitas sendiri ini contoh misalkan contoh ada orang datang ke sebuah gereja A gereja A bilang kami terima siap-siapapun yang datang termasuk kaum LGBT kami terima siapapun tapi oke tanpa ada tapi pokoknya kami terima kemudian kaum LGBT akhirnya merasa diterima dan beribadah di situ tetapi apa yang terjadi adalah kaum LGBT ini memprotes kepada si gereja tersebut pada gembalanya bilang bahwa di gereja ini harus ada ibadah khusus kaum LGBT apakah itu ada enggak yang kayak gitu ada jadi jadi saya enggak berbicara ngomong kosong apakah ada yang seperti itu ada karena mereka bilang ya gereja kan terbuka harus ada ibadah khusus kaum LGBT kalau memang terbuka tapi apakah ini bisa ditolerer atau tidak ini harus menjadi pertimbangan kita sekarang kita menerima kamu mau bertumbuh di kita kamu mau dibimbing tapi tidak lantas diterima kemudian dia tiba-tiba ingin mengadakan sebuah ibadah khusus kaum LGBT tentu ditolak oleh gerejanya seperti itu jadi sejauh apa diterima sejauh dia istilahkan gereja itu terbuka dan orang mau masuk ketika dia merasa cocok kan jadi kan enggak mungkin istilahnya kita cuma nerima orang terus orangnya masuk cuma karena diterima enggak mungkin tapi karena memang orang itu menemukan kecocokan menemukan kecocokan bukan berarti juga bisa mengadakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kazanah gereja yang dia hadirin tersebut jadi sebenarnya orang hadir ke gereja karena kecocokan dan tidak mungkin orang tersebut melakukan di luar apa yang gereja tersebut ingin lakukan jadi kayaknya mudah saja yaitu apa batasan dari keterbukaan gereja sejauh orang itu mau datang ke gereja itu karena tidak mungkin satu orang ini akan mengubah apa yang sudah menjadi tolok ukur dalam gereja tersebut dan gereja itu juga sudah mengetahui sendiri apa tolok ukur yang misalkan mereka enggak terima enggak menerima LGBT istilahnya menerimanya sebagai sebuah hal yang tidak perlu dibimbing contohnya kayak gitu tapi dia menerima pasti orang-orang LGBT yang masuk di situ dia merasa diterima tapi tahu prinsip gerejanya kayak gitu tergantung nih cocok apa enggaknya seperti itu mungkin dia masuk kemudian dia enggak mau juga dibimbing terus dia datang saja malah mau mengubah gereja itu itu kan aneh jadi sejauh apa diterima sejauh dia juga bisa mencocokkan diri dengan gereja tersebut seperti itu kira-kira baik terima kasih Bu Jessica saya beralih kepada Kaleb baru habis ini ke Brovinki by the way Brovinki tolong dibantu jika di IG ada pertanyaan silahkan dipindahkan ke sini Kak Vinki dulu kok enggak Kaleb dulu aja Vinki lagi lihat ini dia silahkan Kaleb enggak selalu dia silahkan Kaleb tadinya tadinya Kak Vinki dulu sebenarnya enggak apa-apa Kak Vinki mau dulu silahkan Kaleb iya hari ini saya excited sih nanyanya karena bertemu Bu Jessica yang alumni dari kampus yang saya cintai dan saya banggakan ke sana walaupun walaupun saya enggak pernah kuliah di sana dan belum ke sana gitu yaitu Esteto Satya Bakti Malang dulu pengen ke sana tapi belum kejadian ini GSJA ya betul ya iya GSJA oke iya saya mau tanya berapa hal ke Bu Jessica satu oh iya gini tadi ada ada statement bahwa gereja harus unggul karena Yesus telah memerintah gitu ya gereja harus unggul nah gimana ya melihat keharusan menjadi unggul ini gitu di satu sisi juga ada apa ya maksudnya fakta bahwa kita enggak bisa unggul enggak bisa selalu unggul juga dalam dalam berbagai aspek gitu ada ada aspek yang 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 gak bisa unggul juga gitu kalau faktanya kan gitu ya maksudnya kita enggak bisa selalu unggul gitu kayak saya enggak bisa selalu unggul juga di kantor saya gitu masih terlalu banyak orang-orang yang lebih pintar dan lebih luar biasa gitu itu yang pertama saya mau kaitin juga sih ke yang terkait unggul ini ya kayak berapa apa ya maksudnya berapa pertemuan di RLS Tennis lu membahas tentang kerapuhan gitu nah kalau tadi dikatakan bahwa gereja harus selalu unggul apakah di saat yang sama kita juga bisa menerima kerapuhan tersebut gitu yang terjadi gitu itu itu yang pertama yang kedua ada beberapa boleh ya ya gak tahu terserah moderatornya boleh ya kalau gak ya boleh asal gak lama-lama oke yang kedua kalau tadi katanya saat ini kristus memerintah secara invisible di catatan saya gitu memerintah secara invisible bentuk maksudnya kita bisa melihat pemerintahan kristus yang memerintah secara invisible ini lewat apa ya itu yang berikutnya yang ketiga ini menarik sih kalau ini mungkin yang lebih ke praktikal yang kita lihat praktikal aja tadi terkait dengan identitas gereja identitas yang benar gitu ya itu salah satunya apostolik di bagian apostolik dikatakan bahwa gereja harus memberitakan firman yang alkitabiah gitu nah ukuran alkitabiah seperti apa ukuran alkitabiah seperti apa karena kan sekarang juga banyak pengajaran-pengajaran bahkan yang aneh-aneh gitu ya itu juga menyatakan diri sebagai alkitabiah karena mereka pakai ayat juga di alkitab gitu kan ukuran yang alkitabiah seperti apa nah terus ini pertanyaan tambahan sih tadi kepikiran aja jabatan kristus nih sebagai salah satunya kan sebagai nabi gitu ya dan setelah kristus tidak ada nabi-nabi lain seharusnya gitu kan nah tapi kan sekarang nih beberapa banyak yang menyebut diri mereka nabi kan ya terutama dari barat sana gitu ya nah itu gimana tuh fenomena itu apakah mereka nabi jadi-jadian atau gimana gitu itu sih itu dari saya terima kasih ya baik ada empat ya pertanyaannya ya nanti tolong diingatkan kalau saya lupa ya nah mungkin yang pertanyaan pertama sama yang kedua itu hampir sama ya mengenai keunggulan itu ya bagaimana nih kalau saya tidak bisa unggul tadi kan dikatakan harus unggul ya nah sebetulnya disini adalah unggulnya itu bukan berarti harus apa ya wah aku harus kayak di atas semuanya gitu ya tapi maksudnya adalah ya kita punya spirit dimana kita itu tahu ya oh ya aku harus unggul juga gitu ya aku juga harus jadi berkat buat orang lain gitu cuman berusaha saja gitu ya jadi kita bukan harus istilahnya wah aku pokoknya kayak ngebet banget dan melakukan cara-cara yang sampai yang tidak benar untuk kita menjadi unggul itu sendiri ya itu juga salah ya karena apa ya istilahnya itu kan juga ya ini mesti hati-hati juga ini berhubungan dengan pertanyaan kedua bagaimana dengan kerapuhan ya nah memang harus seimbang ya harus seimbang antara bagaimana kita mencoba untuk jadi unggul tetapi kita juga harus memeluk kerapuhan kalau kita cuman berusaha untuk jadi unggul doang itu kita tuh bakal jadi kolonial gitu kan jadi kayak penjajah gitu kan istilahnya penjajah itu juga pakai ayat berkuasalah ya kan atas bumi ini ya kan tetapi sebetulnya spirit yang ada di belakangnya adalah humanisme naturalistik yang Eropa maksudnya yang Eropa sentrik ya dimana orang Eropa pada saat itu ya berpikir bahwa ras mereka itu lebih tinggi daripada ras lain apalagi ras kita ya ras Asia sehingga mereka datang untuk memenangkan pulau tersebut dan salah satu kedoknya adalah penginjilan ya kan gold gospel satu lagi apa gold gospel glory ya nah jadi ada gospelnya juga di dalamnya nah jadi hati-hati juga dengan spirit unggul ini karena spirit unggul ini juga dipakai untuk menjajah orang lain ya nah jadi saya rasa itu masukan yang baik ya dari Kaleb itu sendiri bahwa memang harus ada suatu keseimbangan ya antara kita memang ngebet jadi unggul pengen jadi unggul tetapi kita juga harus memeluk kerapuhan itu sendiri karena kalau kita berjuang untuk menjadi unggul kita menjadi apa ya Eropa sentrik dan kita juga menjadi abelism ya istilahnya kalau ada orang yang disabel gitu mengalami disabilitas kemudian kita paksain untuk unggul ya kan malah dia jadi double burden gitu loh yang pertama udah dia disabel tapi kita juga sebagai orang harus unggul kamu harus unggul itu jadi bebannya ganda ya disitu nah jadi disini mungkin yang mau saya tekankan adalah ya kita berusaha untuk gak memisahkan secret and secular gitu Tuhan Yesus memerintah dan kita juga gereja memerintah sesuai kapasitas kita gitu bukan berarti orang yang memiliki kerapuhan terus harus kuat dan harus menjadi unggul gitu ya tapi bagus sekali ketika Kaleb juga menambahkan ya bahwa kerapuhan itu juga harus dipeluk gitu jangan sampai ada yang menganggap disini saya juga jadi abelism gitu ya gak seperti itu yang saya maksud adalah disitu harus berusaha untuk menjadi berkat bagi dimanapun kita berada ya kemudian yang kedua apa ya yang ketiga ya oh ya oh ya pemerintahan Kristus itu invisible ya itu bentuknya seperti apa gitu nah sebetulnya ini hubungannya memang ada hubungan dikit dengan eskatologi ya nah eskatologi ya mungkin kita gak usah bahas premilenialisme dispensasionalis lah ya kita bahas dua misalkan amilenialisme sama postmilenialisme ya nah kalau amilenialisme kan percaya kalau pemerintahan Kristus itu kan sifatnya spiritual ya kan jadi pemerintahan spiritual itu memang invisible dia bergeraknya itu kasat mata tapi kuasanya itu ada gitu dan tercerminnya lewat gereja nah itu amilenialisme kalau postmilenialisme itu pemerintahan Kristus itu nyatanya lewat sejarah jadi ada ada perkembangan-perkembangan nyata bahwa nanti gereja itu betul-betul memerintah betul-betul menguasai dunia secara nyata nah kalau amilenialisme itu lebih kepada secara spiritual gereja itu memimpin nah itu perbedaannya tapi kalau yang tadi saya jelaskan secara spiritual berarti memang memimpin secara spiritual begitu ya tapi kalau misalkan Anda menganutnya postmilenialisme ya itu memang betul-betul gereja itu ada ada secara nyata bakalan menguasai dunia ini gitu which is yang kita lihat mungkin tidak ya tapi ya gak apa-apa kalau mau punya pandangan itu juga gak masalah gitu nah kemudian yang terakhir adalah oh ya yang tentang praktis itu ya firman Tuhan yang alkitabiah itu yang kayak gimana ya karena banyak juga yang mengaku alkitabiah ternyata tidak alkitabiah gitu ya ya sebetulnya sih itu problem juga ya istilahnya ada juga yang mengaku alkitabiah ternyata bisa dikatakan ngawur begitu ya nah mungkin ada core-core belief yang harus kita yakini bersama-sama contohnya oh dia masih memberitakan Allah Trinitas dia masih percaya Yesus itu Tuhan dan manusia terus dia masih percaya keselamatan karena anugerah gitu ya kita melihat core-corenya aja gitu ya jadi kita melihat kalau misalkan corenya itu ada ya oke berarti itu oke gitu ya tapi kalau yang sampai ngawur kayak tadi ya ada yang mengaku nabi itu gimana kan Yesus bilang nabi terakhir ya nah kalau saya sendiri sih mungkin lebih ke mengatakan bahwa karunia kenabian itu tidak ada lagi gitu ya kalau itu cenderung saya tapi tentu kalau ada pendapat lain ya terserah ya karena kalau saya sih keyakinan saya karunia kenabian itu telah berhenti ketika Kristus menggenapi semuanya itu nabi-nabi perjanjian lama itu betul-betul nabi ya nah tapi puncaknya itu kepada Kristus nah kalau sekarang ada yang mengaku nabi ya bagaimana ya agak sulit sih kalau untuk saya mengakui hal tersebut ya begitu jadi mungkin dia bukan nabi melainkan dia itu menginjil atau dia itu berkotbah ya tapi kalau nabi itu kan dia harus tahu dulu nabi itu apa ya nabi itu kan yang betul-betul menangkap pesan Tuhan secara betul-betul apa ya kayak Yeremia kayak Yesaya betul-betul melihat betul-betul mendengar secara audible gitu ya apakah apakah dia betul-betul yakin bahwa suara yang dia dengar adalah Tuhan adalah suara Tuhan kalau memang betul itu suara Tuhan apakah itu ditujukan untuk dia sendiri ataukah harus dijadikan sebuah pakem untuk jemaat kadang Tuhan berbicara pada kita saya juga yakin Rokudus berbicara pada kita masing-masing tapi apakah suara Tuhan dalam hati kita itu harus kita berikan kepada jemaat dan kita jadikan doktrin misalkan Tuhan bilang sama saya jangan vaksin jadi doktrin kalau ada jemaat yang vaksin wah Anda melawan Tuhan itu kan jadi aneh jadi kalau ada yang mengaku nabi mungkin harus ditelisik lagi apakah itu benar-benar nabi atau memang penyataan Tuhan secara pribadi kepada dia seperti itu kira-kira apakah bisa menjawab atau ada yang kurang cukup terima kasih baik terima kasih Bu Jessica dan Kaleb Caleb ya tersedimarin sama Maria Caleb atas pertanyaannya sebelum lanjut ke kolom chat ada Kak Lady dan Iis yang bertanya saya persilahkan Bro Vinky silahkan Bro oke thank you Bu Jess untuk pemaparannya mungkin akan sedikit terkait dengan pertanyaannya Kaleb ya tentang keunggulan atau tentang apa namanya gambaran gereja memerintah bersama Kristus karena saya coba melihat dari sudah disinggung juga tadi tentang kolonialisme kalau kita lihat dari lensa biblical tapi dari dafsir hermenetik pasca kolonial maka kita kan akan menemukan konsep-konsep pemerintah atau misalnya di Wahyu kenapa sih penulis perjanjian baru menggambarkan seperti kerajaan pemerintahan gitu kan seringkali kan terkait dengan apa namanya kolonialisme Romawi dan kemudian yang dikolonialis ini kemudian membentuk paham yang apa namanya yang kontrasi kolonial dengan membentuk sebenarnya paham yang sama kolonial juga gitu itu kurang lebih ditulis sama dengan Dosegovia ya di dalam bukunya nah apakah itu dia tadi itu menjadi menjadi suatu dilema ketika kita bicara keunggulan karena jangan sampai jangan sampai kalau misalnya kita tidak mengkritisi teks itu ternyata di dalam teks itu ternyata mewakili idealisme ideologi si penulis yang sebenarnya sangat dipengaruhi oleh apa namanya oleh dunia konteks dia saat itu kan itu mungkin perlu diwaspadai juga kali ya jangan sampai sehingga subordinasi terhadap satu dunia suatu aspek misalnya kalau kita di dalam pekerjaan kita harus menjadikan jadinya toksik kalau kita harus di satu tempat maka kita harus jadi pemimpin di satu tempat seakan-akan kekristenan itu harus selalu identik dengan pemimpin kalau tidak jadi pemimpin kayaknya belum menjadi kekristenan yang utuh belum dapat mengimplementasikan iman kristian itu di dalam dunianya itu mungkin satu sedikit komentar dari saya lalu kemudian tentang kekudusan Bu Jess jadi kan bicara kekudusan kadang-kadang menjadi satu hal yang dilematis karena penafsiran juga cukup berbeda dan tadi sudah disinggungkan oleh Bro Angga kan lebih kepada batasan penerimaan tapi kalau kita misalnya untuk mendefinisikan atau ada enggak sih satu mungkin bukan ukuran atau bukan satu apa ya tapi lebih kepada metodologi mungkin ya untuk kita bisa melihat sejauh mana sih kita bisa melihat sesuatu itu sebagai yang kudus dan yang tidak karena akan terkait dengan bagaimana teman-teman di sini juga sebagai pemimpin-pemimpin di gereja leadership bagaimana ketika harus membangun itu bersama dengan di gereja masing-masing kan perlu satu acuan lalu yang terakhir sedikit komentar karena ada sedikit bahaya juga karena kalau misalnya di gereja reform sempat disinggung sama Angga tentang kristomonisme misalnya karena nantinya kadang-kadang gereja yang yang sebenarnya yang sudah menganggap dirinya menerapkan krist apa namanya worship itu di dalam di dalam gereja mereka yang sebenarnya tanpa sadar jadi kristosantrik ini kan kadang-kadang merendahkan komunitas pentakostal misalnya padahal kan pentakostalisme itu kan melihat misalnya trinitas itu dari relian sepirit kan sehingga ini menjadi bahaya kalau misalnya dipakai yang namanya krist leadership ini justru mendiskriminasi kelompok pentakostal yang pendekanannya cukup penting dan sangat penting malah kepada kehadiran dan karya roh kudus itu mungkin jadi satu pertanyaan buat saya gimana kira-kira sikap dari gereja pentakostalisme atau mungkin dari teman-teman yang reform untuk melihat bahwa lordship of krist itu bukan berarti kita mendiskriminasi komunitas pentakostal yang sangat spirit apa namanya centrik gitu gitu sih thank you ya terima kasih buat komentarnya ya untuk yang pertama ya saya setuju sekali ya tadi seperti yang sudah ditekankan bahwa jangan sampai kita berusaha unggul lalu kemudian kita menjadi abelism dan kemudian kita juga memiliki mental menjajah seperti itu ya saya setuju setuju saja untuk hal yang seperti itu ya tetapi kalau misalkan dikatakan bahwa ya berarti kita kan tidak harus unggul juga gitu ya nah memang kita mesti hati-hati dengan pemikiran barat yang memang penuh dengan rosa istilahnya mereka menjajah dan sebagainya tapi mungkin ada hal yang juga bisa diambil kalau saya sih mungkin ambil jalan tengahnya saja yaitu mengambil keseimbangan antara kedua hal itu antara kita apakah lantas kalau misalkan orang itu misalkan lemah atau dia memiliki disabilitas atau orang itu miskin atau orang itu tertekan kemudian kita mengatakan bahwa kamu masa menuntut dia untuk melakukan yang terbaik ya harusnya kita juga mengatakan bahwa ya tidak juga kan siapapun orang itu juga kita bisa bilang bahwa dia melakukan yang terbaik walaupun kita juga tidak memaksakan dia harus menjadi seorang pemimpin kamu harus kaya itu juga tidak benar seperti itu tapi saya rasa kalau misalkan kita berpikir jangan terlalu kayak dualisme juga oh ya gak usah unggul-unggulan gimana dengan orang kaum tertindas itu kalau saya mungkin berbeda dengan teman-teman lain mungkin saya juga setuju teologi pembebasan saya juga setuju bagaimana lensa poskolonialisme itu harus dipakai untuk membaca kitab seperti tadi kerajaan dan sebagainya tapi kita juga tidak boleh melupakan bahwa ya memang hal itu gak salah juga kalau kita bilang kita harus melakukan yang terbaik kalau kita harus berusaha menjadi unggul apapun yang menjadi kapasitas kita jadi memang kita harus berhati-hati dengan pemikiran barat tetapi kalau ada yang bisa diambil ya kenapa tidak mungkin kalau bisa dikatakan bahwa kita ambil sintesisnya aja deh tesisnya apa antitesisnya apa kalau mengambil Hegel kemudian sintesisnya apa kalau memang ada yang bisa kita ambil kenapa tidak untuk kemajuan bersama seperti itu kalau saya seperti itu tapi kalau memang teman-teman berbeda tidak masalah juga buat saya kemudian yang kedua untuk kekudusan ini saya juga bingung kenapa hal itu ditanyakan karena sebetulnya jelas kalau standar kekudusan ya kitab suci maksudnya apa lagi yang menjadi standar kekudusan itu tapi kan tidak semata-mata bahwa standar kekudusan memang kitab suci tetapi kitab suci yang juga ditafsirkan dengan benar jangan sampai kayak oh kamu berkepang-kepang ya di kitab suci tidak boleh berkepang-kepang tidak boleh pakai perhiasan berarti ya tidak boleh kamu tidak usah pelayanan seperti itu tapi saya rasa kita ngerti kita ngerti jadi istilahnya standar kekudusan tidak perlu jauh-jauh kitab suci standarnya seperti itu kemudian yang ketiga nah itu apakah kalau kristosentris dari misalkan kaum reform dia menggunakan istilah kristosentris apakah artinya mereka merendahkan kaum pentakosta yang lebih pada pneumatosentris begitu ya nah saya rasa memang ada di antara kedua kaum ini kan memang ada gesekan-gesekan kita tidak bisa menutupi hal tersebut tapi menurut saya kalau dipandang dengan seperti itu mungkin oversimplifikasi contohnya apakah memang problem di antara keduanya ini hanya karena masalah kristosentris satunya satunya pneumatosentris apakah itu masalahnya nah itu kita perlu penyelitikan dan penelitian yang lebih dalam yang lebih lanjut jangan sampai kita cuman melihat cuman oh sepertinya kara-kara ini deh oh belum tentu juga seperti itu kan soalnya kan kalau saya lihat sih enggak ya enggak seperti itu karena kaum reform itu sendiri kan kristosentris tapi juga dia mengakui karya roh kudus nah pentakosta juga sama dia kan dia mengunggulkan roh kudus tetapi apakah tidak mengunggulkan kristus juga kan sama nah berarti di antara keduanya ini mungkin ada masalah lain gitu ya yang kita juga harus membutuhkan penelitian yang lebih lanjut oversimplifikasi banget kalau kita mengatakan gara-gara sentris yang berbeda antara keduanya nah yang benar ya memang trinitariani sentris begitu ya kalau cuman salah satu pribadi ya jelas mungkin perlu dipertanyakan tapi saya rasa di keduanya pasti dua-duanya juga mempercaya alas trinitas gitu soal gesekan itu harus butuh penelitian Bung Finggi saya enggak berani bilang seperti apa apakah karena itu enggak yakin saya seperti itu terima kasih Bu Jess iya tapi sekali lagi itu pandangan saya mungkin kan Bung Finggi kan mungkin lebih cenderung ke yang satunya ya ketaksiran postkolonialisme saya juga tahu tapi saya memilih berada di tengah seperti itu terima kasih terima kasih Bu Jessica dan Bung Finggi pertanyaannya ada beberapa pertanyaan di kolom chat saya bacakan dulu dari Kak Ledi sudah sejauh mana penerapan menyamakan sekuler dan gereja sejauh ini seperti apa usaha untuk menyamakan itu itu dari Kak Ledi mungkin bisa dijawab dulu Bu Jessica sebelum lanjutkan yang lain thank you menyamakan itu mungkin tidak dipakai istilah menyamakan tapi mungkin tidak memisahkan antara sekuler dan sekret usaha untuk menyamakan itu tidak berpikir dualistis kita terlalu banyak berpikir dualistis yang ini ini yang ini itu yang ini salah yang ini benar yang ini yang ini ini jadi pemikirannya itu dualistis tapi kan sebetulnya kalau kita pikir-pikir tidak ada bedanya juga antara gereja dengan tempat kerja kita sama-sama kita melayani Tuhan usaha untuk menyamakan itu adalah mulai dari gereja sendiri mulai dari hamba-hamba Tuhan dimana mereka juga berkotbah jangan lebih mengunggulkan pelayanan di gereja karena saya itu seringkali mendengar pendeta berkotbah ayo pelayanan hari Minggu itu harus kalau bisa tiga kali ke gereja ibadahnya masih tiga kali hari Kamis juga ikut PA ini harus seakan-akan pelayanan itu berfokus di tembok gereja saja nah usaha untuk tidak memisahkan antara dua itu dari hamba Tuhan itu sendiri berkotbahnya juga jangan terus-menerus menekankan kepada pelayanan di gereja itu sendiri ya memang sih kita tahu bahwa hamba Tuhan juga butuh makan ya juga kan juga butuh didukung disupport seperti itu tapi kita juga harus tahu bahwa itu menyebabkan orang jadi bingung jemaat itu seperti menganggap gereja itu lebih harus dipentingkan daripada di luar jadi usaha untuk tidak memisahkan antara secular and sacred yaitu hamba Tuhannya sendiri nggak boleh untuk menganggap bahwa clerical itu lebih baik itu kan justru yang didebat oleh reformasi bahwa kalau mau ketemu Tuhan harus lewat seseorang yang memiliki jabatan hamba Tuhan seperti itu baik terima kasih yang kedua ya mungkin pertanyaan selanjutnya dari Elizabeth yang sedang di rumah Pak Yowas mantap nih halo kak ingin bertanya mereka yang menyebutkan diri dan dipercaya sebagai nabi pada zaman sekarang ini apakah bisa dipercaya jika mereka berlubuat atas kehidupan dan masa depan kita mungkin pengalaman pribadi kali ya mungkin kadang-kadang juga ketika mereka melakukan praktik seperti itu eh tempat nih kok tahu ya masalah kita misalnya mungkin gitu pertanyaannya silahkan Bu Jessica ini kenapa nggak tanya langsung aja ke suhu kalau dari pengalaman saya sih memang ini dari pengalaman memang ya kalau menurut saya sesuatu yang dikatakan mengenai masa depan itu selalu ada chance untuk menjadi benar contohnya saya ada altar call di sebuah gereja kemudian saya bilang Tuhan berbicara nih sama saya sekarang ada beberapa dari kalian yang mengalami patah hati dari 10 ribu misalkan jemaat yang ada di situ pastilah ada yang patah hati satu orang ya pasti ada dua orang ya pasti ada lebih dari satu orang yang patah hati atau misalkan kita bilang bahwa diantara jemaat ini ada yang memiliki sakit pada lambungnya ya sakit lambung semua orang juga kayaknya mengalami sakit lambung misalnya pasti ada chance untuk apa yang dia katakan mengenai masa depan itu menjadi benar orang ramalan bintang aja yang gak ngerti dari mana kadang-kadang benar kok seperti itu jadi kalau menurut saya apakah bisa dipercaya ya menurut saya tidak usah dipercaya kenapa karena diantara chance memang bisa benar tapi chance tidak benarnya juga besar kenapa kita tidak percaya pada misteri Allah saja kenapa kok kita tuh pengen tahu secara jelas masa depan kita padahal kalau kita tahu masa depan kita kita tuh jadi justru lebih worry kenapa kita gak percaya aja kepada Tuhan kepada firmannya jadi tidak usah percaya lagi dengan nubuat-nubuat itu dari pengalaman saya saya dinubuatin dulu ya sering juga saya ngantri untuk dinubuatin oleh pembah Tuhan kadang dulu sih papa saya itu yang selalu nyuruh saya ayo kamu ngantri deh untuk dinubuatin sama pendeta ini karena pendeta itu terkenal bisa nubuatin orang saya sering ngantri untuk didoakan tapi sampai hari ini emang gak ada yang benar gak tahu itu apakah karena pengalaman saya atau tidak tapi sepengetahuan saya adalah chance-chance semacam itu jangan dipercaya deh karena gak ada satupun orang yang tahu masa depan kita nabi-nabi zaman dulu pun tidak ada yang disuruh Tuhan memberi tahu masa depan seseorang yang tidak ada hubungannya dengan sejarah keselamatan gak istilahnya tiba-tiba manggil orang eh saya mau kasih tahu masa depan kamu tidak tapi Tuhan kasih tahu bahwa kasih tahu tentang sesuatu dan seseorang yang memang ada hubungannya dengan sejarahnya dia gitu jadi gak random ya jadi gak usah ngantri-ngantri guys ya oke oke thank you jawabannya lanjut ke sis Leni sis Leni bertanya bahwa selamat malam Bu Jessica saya ingin bertanya salah satu karya Kristus terhadap gereja adalah di poin nomor dua yaitu Kristus mempersatukan gereja jika Kristus yang mempersatukan gereja mengapa gereja-gereja ada yang mengalami perpecahan baik secara believers dan institusinya apakah ini salah satu bagian dari cara Tuhan bekerja untuk membentuk dan membuat pertumbuhan gerejanya silahkan Bu Jessica ya ini pertanyaan yang baik ya jadi kalau emang Tuhan yang persatukan kenapa ada perpecahan tadi sebenarnya mirip ya dengan pertanyaan yang tadi siapa yang bertanya itu kenapa ada perpecahan apakah oh bunga enggak ya apakah Lordship of Christnya itu gagal atau tidak seperti itu apakah itu memang Tuhan yang bikin seperti itu nah kalau menurut saya sih ada dua sisi memang apa yang terjadi tentu tidak di luar providensi Allah ya tentu yang awalnya perpecahan gereja dari yang awalnya satu doang gitu kan kemudian terpecah menjadi timur dan barat ya kan oleh karena permasalahan di Liokwe kemudian nanti terpecah lagi karena ada reformasi ya itu baru yang gede-gede kan nanti yang kecil-kecil nanti di dalam tingkatan denominasi itu juga ada perpecahan-perpecahan gitu ya nah di satu sisi ada providensi Allah yang membuat gereja ini menjadi beragam sehingga apa yang kita dapati sekarang adalah gereja-gereja dengan berbagai tradisi yang beragam bagaimana menyembah Tuhan bagaimana memahami Tuhan itu tidak seragam begitu kan walaupun kita memiliki satu dasar ya tadi ya nah tapi di satu sisi kita juga jangan lupa bahwa gereja itu masih ada di dalam keberdosaannya dalam pengudusan dalam proses ya jadi kalau kita mengatakan ada gereja yang terpecah kita juga tidak boleh bilang oh ya itu udah providensi Allah tidak tapi pasti ada faktor keegoisan manusia juga aku yang paling benar aku yang paling tahu tentang doktrin atau aku yang paling pintar ngomong atau perpecahan dari hal simpel ya aku lebih hebat daripada kamu atau mengenai uang kekayaan itu kan semua dosa-dosa manusia nah kenapa Allah tidak mencegah hal itu karena ini memang belum waktunya mencegah hal itu karena kita masih ada dalam fase already but not yet di masa-masa kita dimurnikan nanti kalau mau sempurna di langit baru bumi baru setelah Kristus datang yang kedua kali Kristus datang kembali oke terima kasih Bu Jessica semoga menjawab si Seleni lanjut ke Pak Felix ini pakarnya Ibrani nya kita nih disini shalom Bu Jessica permisi bertanya bisakah kita katakan bahwa selama gereja atau termasuk pribadi-pribadinya di dalamnya berfokus pada fokasi panggilan maka ia dapat merasa secure menyikapi secara sehat dan menyeimbangkan antara kerapuhan dan kesuksesan dalam hal memerintah bersama ini dikaitkan dengan fokasi ini oke apakah kalau seseorang merasa secure apakah kalau orang sudah fokus kepada panggilannya masing-masing maka dia bisa menyeimbangkan antara wah iya betul iya ini bagus sekali saya setuju dengan ini ini kayaknya nggak bertanya dia kayak ngasih ngasih kayak pernyataan ya sepertinya mungkin ko felix bisa buka mikrofonnya iya sebenarnya bertanya juga salam bu jesika jadi ini kan memang udah terformulasi sebenarnya jadi bahan perenungan saya jadi saya pengen minta semacam ya tangkapan juga gitu jadi apakah dari bu jesikanya sendiri punya pendapat tentang hal ini gitu karena ya saya juga bergula dalam yang seperti saya tulis tadi itu tentang kerakuan tentang kesuksesan saya tadinya juga sangat hyper pentamatik yang sangat wah sukses sukses gitu ya tapi nggak sukses sukses gitu ya akhirnya saya juga bertanya sukses di mata siapa dan apakah memang firman Tuhan merumuskan mendalirkan kesuksesan yang konsekuensi harus seperti itu gitu bagaimana kalau kita melayani yang kan ada ya yang melayani yang kaum-kaum marginal yang apa membela orang-orang yang kena gusur lah atau apa pokoknya yang sifatnya kayak LBH gitu ya tapi tapi dari hamba Tuhan juga gitu itu kan most likely sih saya lihat track record kebanyakan gitu ya itu nggak nggak bisa lah jadi kayak megachurch prominent segala macem gitu nggak bakal mereka naik rise up ke level sukses yang dalam definisi yang seperti itu gitu tapi itu kok saya ngerenungin mungkinkah ya kalau memang itu memang panggilannya dia asal dia yang feel secure aja nggak tergoda untuk jadi megachurch juga meskipun saya nggak menegasi bawa megachurch juga mungkin suatu panggilan juga dan maka dia bisa secure dan ya akhirnya ya pemenuhan panggilan itulah yang menjadi takaran kesuksesan buat dia sendiri gitu Mbak Jessica thank you ya saya setuju banget sih memang betul ya kan menyeimbangkan antara kerapuhan dan kesuksesan mungkin nggak kesuksesan lah dia keunggulan dalam melakukan sesuatu gitu ya dalam hal merintah bersama Kristus ya menurut saya betul ya fokus pada panggilan dan mestinya sih masing-masing orang punya panggilan yang berbeda jangan saling apa ya mungkin jangan saling kayak wah dasar kamu misalkan dia melayani di gereja yang cukup besar kamu tidak apa tidak peka dengan kaum marginal gitu kan anda tuh memang hanya maunya dengan kaum elit gajinya gede kan disana nggak seperti kami di desa itu sebetulnya jadi insecure menurut istilah dari Bung Felix ini ya saya setuju banget harusnya kan kita itu merasa secure dan gimana kita merasa secure yaitu kita memahami panggilan kita masing-masing dan kalau udah memahami jangan membandingkan dengan orang lain karena orang lain punya panggilannya sendiri-sendiri gitu oke sih saya setuju banget baik mantap berarti setuju ya berarti definisi unggul disini akan kembali ini ya sebagai sesuatu yang jelas definisi unggul adalah diukur dari panggilan masing-masing bukan dari bukan lagi bicara tentang kita di kantor bagaimana atau apa tapi kembali kepada ya kalau memang panggilan disitu panggilan sebagai apa dan bagaimana kita bisa apa namanya maksimal disitu kan jadinya kalau di kantor dipanggil juga gak apa-apa jadi unggul tapi kalau gak dipanggil jadi pemimpin jangan kudeta jadi karyawan unggul itu juga bahaya jadi kan kalau katanya Marx agama jandu masyarakat jadi orang kan jadi gak pengen berusaha gara-gara bilang udah secure dengan panggilan bahkan ada juga yang menggunakan ada juga yang menggunakan itu misalkan karyawannya setiap setahun sekali dikotbahin mengenai berdedikasi terhadap perusahaan tapi sebetulnya kan dibalik itu ada main relasi kekuasaan kalau Huko bilang nah itu kita emang harus jeli jadi yang saya maksud disini menjadi unggul itu ya kita ngelakuin yang terbaik tapi hati-hati juga jangan sampai kita ya itu ya dimain-mainkan oleh kaum-kaum itu baik terima kasih penjelasannya kita lanjut ke Pak Edy Pak Edy our new member di RLST welcome Pak Edy terima kasih buat pertanyaannya saya akan bacakan halo Bu Jess saya tertarik dengan statement Anda untuk tidak mengkontraskan antara yang gerejawi versus yang duniawi padahal dikotomi surgawi versus duniawi bukannya menu jualan gereja atau hamba Tuhan dan yang menarik sekarang justru gereja mengambil pendekatan duniawi misalnya lighting musik pastor selebgram untuk jualan yang surgawi gimana menurut pendapat Bu Jess silahkan iya jadi kalau kita sudah tidak ada dikotomi surgawi dan duniawi sebetulnya kita juga tidak tidak yakin apakah di langit bumi baru tidak ada lighting musik dan pastor selebgram jadi maksud saya adalah kalau misalkan kita sudah tidak berdikotomi lagi artinya kita tidak lagi menganggap bahwa mungkin lighting musik itu sesuatu yang harusnya tidak ada di dalam gereja tetapi kembali lagi adalah sebenarnya motivasinya apa hal-hal itu masuk ke dalam gereja istilahnya lighting itu adalah sesuatu yang netral yang Tuhan juga bisa pakai untuk kemuliaannya tapi bukan berarti juga lighting dan musik itu dipakai dalam gereja untuk sebenarnya bersenang-senang saja jadi esensi untuk memuji Tuhannya justru menjadi tidak fokus seperti itu ini menarik kenapa kok bisa jadi jualannya gereja terutama mungkin saya dari tradisi Pentecostal juga kemarin baru ikut seminernya Aspen Chris Pentecostal Karismatik itu juga dikritisi oleh saya juga mengkritisi papernya Felimatik Garkainen nah disitu juga saya setuju sebenarnya dengan beliau cuman saya menambahkan bahwa kaum Pentecostal itu saya mengkritisi bahwa memiliki pemahaman eskatologi yang premilenialisme dispensasionalis walaupun sekarang sudah banyak yang tidak seperti itu nah biasanya yang masih memiliki pandangan seperti itu kan biasanya dunia itu terakhirnya dihancurkan jadi so what kenapa kita harus berpegang kepada dunia yang nantinya bakal dihancurkan nanti akan ada surga surga itu bukan di bumi ini bumi ini akan dihancurkan dan lain sebagainya nah mungkin dengan pemahaman yang seperti itu jadinya jualannya seperti itu dan dengan jualan yang seperti itu orang-orang yang orang-orang atau jemaatnya tidak lagi peduli pada dunia ini toh nantinya dihancurkan iya kan jadi buat apa kita tidak memakai sedotan plastik jadi kenapa kita tidak membuang sampah sembarangan mendingan kita memuji Tuhan habis memuji Tuhan minum aqua aquanya ditaruh di situ warta gereja memakai kertas kertas dari mana dari mana bang hutan jadi pemahaman yang seperti ini emang harus diluruskan harus diluruskan dimana dunia ini tidak akan dihancurkan melainkan akan diperbaharui dengan semangat optimisme seperti ini entah itu posmil atau amil atau yang lain kita jadinya berpartisipasi dalam memelihara dunia ini nah justru secular and secret pemisahan ini dari mana dari situ dari memandang bahwa dunia akan dihancurkan coba kalau tidak kita akan menghargai semua kebudayaan yang ada di dalam dunia ini kira-kira menjawab atau tidak ya kira-kira menurut saya tidak harus dijual lagi itu sudah jualan yang sudah tidak laku ya harusnya bagaimana Pak Edi mungkin mau menambahkan dengan open mic halo Ibu iya silahkan justru sambungannya ke modifikasi jualan gereja seperti itu apakah merefleksikan lordship of christ at church pertanyaannya itu maaf agak kurang mengerti gimana ya mungkin bisa dijelas maksudnya jadi kita tidak bisa lepas dari dikotomi itu kenapa ya Pak tidak bisa lepas maksudnya itu menurut saya tadi kan apakah gereja melah-melah itu seperti itu sunnis tapi pada akhirnya sekarang berkembangnya jadi seperti itu seperti ini seperti tadi iya oke atau masih bingung enggak enggak udah bisa mengerti jadi kan maksudnya kalau di alkitab itu kan disuruhnya untuk meninggalkan manusia-manusia lama gitu kan sebab daging ini lemah roh itu kuat bukankah itu juga melambangkan sebuah dikotomi ya terus kemudian adanya surga dan neraka bukankah itu ada juga dikotomi diantara itu apakah memang alkitab mengajarkan demikian dan memang itu tidak bisa tidak bisa kita apa ya kita singkirkan sama sekali dalam kekristenan kita gitu ya nah mungkin perlu ditekankan bahwa apa yang ditekankan dalam alkitab dikotominya itu antara sesuatu yang berdosa dosa dengan yang tidak berdosa orang yang ditebus dengan orang yang tidak ditebus orang yang bertobat dengan orang yang tidak bertobat jadi bukan secular and sacred dalam hal yang ini gereja itu sacred kemudian pekerjaan kita itu secular bukan yang seperti itu tetapi pemisahan yang ada dalam alkitab itu adalah yang berdosa itu yang harus kita pisahkan nah itu kan jadi jadi bingung juga kan apakah pekerjaan kita misalkan kita bisnismen berarti itu sekuler berarti itu sama dengan dosa padahal kan enggak seperti itu jadi yang diajarkan alkitab adalah kita memisahkan dirinya dari dosanya itu bukan dari sekuler seakan-akan sekuler itu hal yang memang identik dengan dosa jadi yang tidak bisa dilepaskan dari pengajaran alkitab yaitu pemisahan antara dosa dengan tidak dosa ditebus ditebus dan tidak tebus tidak bertobat dengan bertobat bukan sekuler dan sekret itu sesuatu yang justru enggak ditekankan orang Tuhan Yesus aja mengutus kita ke dunia ini jadi kita tidak tidak disuruh untuk ngurung diri di gereja melainkan kita diutus ke dunia ini sambil menunggu yang lain Bu Jessica saya jadi tertarik gara-gara tadi Bu Jessica singgung bahwa Anda seorang yang berasal dari gereja pentakostal saya jadi kepikiran begini kalau kita lihat ada dikotomi tampaknya kalau saya tidak salah dalam pengamatan saya antara orang-orang pentakostal karismatik yang akademik dengan yang grassroot dan kalau kita lihat keduanya sebenarnya tentu percaya dengan prinsip Lordship of Christ ini keduanya tentu tidak mengabaikan Lordship of Christ ini tapi pertanyaannya gini apakah sejauh mana Lordship of Christ yang dimiliki diantara keduanya bisa menjadi jembatan yang baik menurut Bu Jessica secara pribadi terkait adanya jurang yang tampaknya begitu besar dan berbeda antara orang-orang pentakostal karismatik yang akademik ini dan yang grassroot karena kalau kita lihat misalnya teman-teman pentakostal yang grassroot di dalam kotbah-kotbah dan juga pengajaran-pengajaran rasanya agak berbeda dengan orang-orang pentakostal karismatik yang bermain di ranah akademik memang sekalipun berbeda secara fungsi dan perannya tapi saya melihat bagaimana apakah bisa perbedaan ini atau gap ini di jembatani di dalam pemahaman yang sama-sama dimiliki oleh keduanya yaitu Lordship of Christ tersebut itu kira-kira pertanyaan saya terima kasih itu baik sekali kemarin juga saya menyadari hal itu pas di seminar itu kemarin memang itu dengan orang-orang pentakostal yang akademik jadi ngomongnya itu sudah memang sudah kayak perbaikan ekologis udah kayak tidak patriarki pokoknya pokoknya sudah jauh sedangkan yang di grassroot masih ngomongin sorga neraka apakah ada jalan tengah untuk menyatukan mereka khususnya dalam the lordship of Christ ini sendiri mungkin memang butuh suatu penelitian yang lebih dalam tapi ini saya hanya ini aja hanya apa namanya belum meneliti lebih dalam hanya memikirkan saja kira-kira apa yang bisa menyatukan menurut saya yang bisa menyatukan itu adalah dalam hal Christus itu yang pertama dia mengumpulkan gereja dan yang kedua Christus memberikan karunia apalagi Pentecostal Pentecostal itu baik yang akademis maupun yang grassroots itu dua-duanya berasal dari kalangan-kalangan yang dari dulu dari sejarahnya itu dari kalangan-kalangan yang memang bukan kelas elit sampai sekarang maksudnya walaupun sekarang mereka berpendidikan tapi mereka tahu sejarahnya bahwa Pentecostal itu bukan berasal dari kaum elit siapa maksudnya siapa yang bisa kita sebutkan dari mereka itu mereka cuma orang-orang yang sederhana orang-orang kulit hitam yang berkumpul bersama nyanyi-nyanyi bersama seperti itu jadi dari sejarahnya dia juga bisa melihat Lordship of Christ dimana Christus mengumpulkan orang-orang dari berbagai latar belakang bahkan yang pada saat itu dipandang sebagai latar belakang yang paling buruk sleeve waktu itu orang kulit hitam terus kemudian yang kedua adalah Christus yang memberi karunia jadi di grassroot percaya karunia tapi yang akademik juga percaya karunia ini sesuatu yang penting dan yang memberi karunia adalah Christus walaupun nanti pasti enggak enggak jauh dari pneumatologi itu pembahasannya tapi yang memberi karunia adalah Christus jadi itu unik ya Pentecostal itu jadi grassroot percaya karunia yang akademis juga percaya karunia itulah keunggulan dari Pentecostal itu mungkin yang akademis juga mungkin berbahasa roh gitu ya maksudnya enggak yang grassroot doang yang berbahasa roh baik terima kasih penjelasannya mungkin next kalau enggak keberatan boleh nulis paper bareng-bareng terkait hal ini wah mantap itu karena memang Pentecostal sendiri jarang membahas mengenai Lordship of Christ seperti yang tadi Bung Finggi mengatakan bahwa mungkin gara-gara itu jadi enggak cocok dengan reformat ya itu tentu butuh penelitian lebih lanjut lagi karena masih belum ada yang nanya saya persilahkan atau Finggi dulu boleh sedikit tanggaan tadi menarik yang Bu Jess sampaikan tentang kebiasaan dikonsasi antara dunia dengan realitas yang rohani gitu kan dan tadi sudah disinggung bahwa tampaknya memang ini bicara tentang konsep eskatologi dan soteriologi yang mungkin perlu diperbaiki gitu misalnya konsep eskatologi bahwa dunia ini akan ditinggalkan kita akan pergi ke sorga dan ini dunia dihancurkan lalu keselamatan kalau keselamatan yang bicara tentang itu dibahasakan bagus sama ekoteolog dari Jepang ya apa namanya exit earth salvation itu mungkin memang kalau kita kritisi itu sudah menjadi sesuatu yang yang toksik gitu ya di dalam kita kan jadinya enggak bertanggung jawab maka saya kira salah satu problem yang lebih mendasar adalah cara baca bahkan ini juga di dalam ambat Tuhan juga ada kebiasaan cara membaca sebuah doktrin sebuah bahkan teks Alkitab juga dibaca seakan-akan teks itu berada di ruang yang hampa jadi seakan-akan tidak ada konteks yang perlu diperhatikan misalnya tentang saya coba lihat sekilas belum melakukan penelitian yang lebih jauh tapi sekilas yang saya lihat bahwa gagasan tentang tentang bahwa dunia ini akan dihancurkan kita akan pergi meninggalkan ini kan menjadi sesuatu yang mengglobal pasca perang dunia kedua ya kalau nggak salah itu menjadi sesuatu yang mengglobal sehingga dan itu kan kalau kita lihat orang-orang zaman itu kan mengalami berbagai peristiwa-peristiwa yang tidak enak gitu kan tidak enak melihat dunia ini berbagai perang sehingga dunia ini menjadi tempat yang tidak layak untuk dihuni sehingga mulailah muncul maka kita bisa lihat bahwa situasi historis situasi sosial itu mempengaruhi pandangan seorang jadi ketika kita membangun satu doktrin apalagi di sini kan yang dari RLST ini kan kebanyakan adalah pemimpin di gereja perlulah menurut saya membangun satu budaya kritis di dalam membaca sehingga kita nggak telan mentah gitu lalu saya cukup lucu dengan pentakostalisme karena kalau yang kita lihat kelahiran pentakostalisme ini kan sebenarnya lahir itu justru kelahirannya itu misalnya William Shamer dan kawan-kawan itu justru merengku berbagai kalangan kan jadi ada suara ada nuansa teologi pembebasan sebetulnya di dalam teologi pentakostal yang awal-awal gitu tapi sekarang ini menjadi semakin ingin memisahkan diri dan tidak ingin bertanggung jawab terhadap terhadap konteks sosialnya padahal kalau kita mau kembali ke awal kayaknya justru pentakostalisme sangat dekat dengan teologi pembebasan malah jadi saya kira kalau kita mau sebagai kalangan pentakostal kalau mau kembali kepada awal mungkin ini menjadi jalan juga hingga kita tidak lagi mendikotomisasi antara yang wahani dan yang tidak itu sedikit dari tanggapan saya oh penyebutan kata kita berarti Bung Fini sudah pentakostal sekarang oh baru tanggung saya enggak enggak silahkan Bu Jais mungkin mau ditanggapi kalau enggak juga enggak apa-apa ini bagus aja sih cuman ya mungkin kalau dibilang apakah latar belakang pentakosta ada teologi pembebasannya mungkin ke depannya kali ya justru makin makin didalakkan soalnya kalau dulunya kan lebih kepada iya oke memang dia komunitas kulit hitam dan benar-benar enggak ada setara kan semuanya itu kayak udah ada awal-awal bau-bau teologi pembebasan belum jadi teologi pembebasan kalau saya lihat peran perempuan itu masih ya itu wah masih jauh ya jauh tapi bagusnya mungkin mereka itu memiliki bukan kita ya mereka jadi mereka memiliki apa ya memiliki potensi ya potensi untuk untuk bergabung ke dunia ini untuk bergabung dengan apa ya aspek-aspek yang lain dari dunia ini gitu ya itu mereka sangat punya apalagi ke teologi pembebasan itu sangat punya ini awal sangat punya potensi yang besar gitu dibandingkan mungkin kalau saya bilang kaum injili ya karena kenapa mereka sudah ada doktrin yang pakem tapi kalau di Pentecostal gerakan roh ya kalau roh ini menggerakkan kita kemana ya kita bergerak jadi mereka jauh lebih bisa fleksibel melayani gitu oke mantap terima kasih cukup Bung Finggi pertanyaannya oke ya saya alihkan ke Kotim Kotim tampaknya ingin bertanya tadi silahkan Kotim wah susah ini aduh mari kita tutup dengan berbahasa saya saya tidak bisa saya tidak bisa mereka tuh gak percaya gitu loh kalau gue berbahasa gak ada satupun dari mereka yang percaya oh memangnya Kotimuti Kotimuti berbahasa roh ya berbahasa roh kalau anggap ketawanya udah udah pasti dianggap saya merasa bahwa saya berbahasa roh tapi gak ada yang percaya gitu jadi saya pikir bahwa itu bukan tapi saya tapi menarik sih apa yang yang Miss Jessica share pada malam hari ini kepada kita semua tentang Kristus lah ya tentang bagaimana Kristus itu harus dimaknai di dalam di dalam gereja mungkin kalau pertanyaannya mungkin yang ini aja yang dari saya satu pertanyaan yang praktis yang mungkin bisa menjadi tips entek buat semua seisi keluarga reformasi liturgi adalah tentang bagaimana sih caranya kita bisa menomorsatukan Tuhan karena kan biasanya kan cuma sekedar di mulut lip service dan sebagainya ada kiat-kiat tersendiri gak gitu agar agar teman-teman semua yang di reformasi liturgi ini menyadari betapa pentingnya loh Kristus ini dalam kehidupan mereka di dalam pekerjaan sehari-hari di dalam pelayanan di dalam keluarga dan sebagainya mungkin itu kali ya buat teman-teman yang lainnya baik langsung beruang langsung mungkin ini bakal kontroversial ya tapi mungkin saya akan bertanya balik kenapa harus nomor satu Tuhan dalam kehidupan kita kenapa Tuhan harus dikasih gelar nomor satu dalam kehidupan kita kenapa kita berpikirnya masih hierarkis banget mungkin itu ya yang mau menjadi sorotan saya kalau hierarkis begitu agak sulit karena misalkan nomor satu Tuhan terus nomor dua keluarga tapi terus hari minggu ada pelayan di gereja ternyata anak sakit kemudian kita mikir nomor satu itu Tuhan berarti anakku sakit gak apa-apa deh aku harus tetap menomorsatukan Tuhan jadi mungkin pola pikir hierarkis seperti itu kalau saya sendiri mungkin kurang cocok ya saya lebih cocok dimana Kristus itu melingkupi melingkupi kehidupan kita melingkupi segala sesuatu yang kita kerjakan keluarga kita dan apa yang menjadi cita-cita dan motivasi kita jadi Tuhan itu seperti ada di dalam segala sesuatu ketika saya bekerja di depan komputer saya Tuhan ada ketika saya bermain dengan anak saya Tuhan ada ketika saya bersekutu dengan teman-teman saya di gereja Tuhan ada ketika saya mungkin sedang bersama teman saya minum-minum dikit Tuhan ada juga jadi itu sebenarnya mungkin awal dari bagaimana kita gak memisahkan lagi sekuler dengan sekret berdoa mungkin butuh waktu berdoa untuk membaca kitab secara khusus tetapi yang paling penting adalah berdoa itu di setiap nafas kita yaitu menyadari bahwa Tuhan itu ada dan dia sebagai raja dalam segala apa yang kita lakukan sehari-hari itu seinggini oke terima kasih loh mewakili semuanya mengucapkan terima kasih oke balikin lagi ke Angga thank you thank you buat jawabannya ya terima kasih Bu Jessica dan Ko Tim Ko Felix namanya sedikit apakah lebih tepat dengan istilah klasik melibatkan Yesus secara konsisten bagaimana Bu Jessica gak tau ya itu klasik atau tidak melibatkan Yesus secara konsisten ya boleh juga sih pokoknya kalau saya mungkin ambil si siapa ya Richard siapa tuh yang ada buku disiplin rohani siapa ya tuh ada yang ingat disini siapa tuh yang mengarang saya lupa nama belakangnya nah itu apa dia ada satu dalam bukunya yang disiplin berdoa itu ya dia bilang doa itu doa nafas doa nafas itu artinya setiap nafas kita setiap apa yang kita lakukan tuh kita kayak tahu bahwa Tuhan ada disitu kita juga jadi teis ya yang sebenarnya kadang kita ngaku-ngaku Tuhan tapi kita tuh sebenarnya ateis praktis artinya dalam praktik kehidupan kita tuh kita ateis merasa bahwa Tuhan tuh gak ada kalau aku lagi ngelakuin ini padahal Tuhan selalu ada jadi jangan sampai kita teis doktrinal tapi ateis praktikal mungkin dengan istilah menarik sekali siap thank you Bu Jess teman-teman apakah ada lagi pertanyaan dan di kolom chat tidak ada teis doktrinal ateis praktikal siap Kofelix mantap oh Freddy nambahin apakah pemahaman Bu Jessica teori already but not yet yang Ibu presentasikan sama dengan teori figura yang pergejar kepada kami ini Freddy Freddy nanyanya ke siapa yang mengajarkan figura itu bukan yang Hans Harmakaputra bukan ya bukan sebenarnya menyerempet sedikit ya Bro Freddy karena di dalam penekanan figura sebenarnya mau ditekankan kebangkitan Kristus itu menjadi sentral sebenarnya ketika kebangkitan Kristus itu menjadi sentral maka memaknai segala kehidupan kita yang sehari-hari ini kurang lebih kan penekanan mau mengarah ke sana tapi betul bahwa yang sekarang ini adalah sesuatu yang sifatnya already tapi not yet ada irisan kalau ditanya apakah ada hubungannya ya ada hubungannya gitu kira-kira thank you ada lagi yang lain mungkin Bung Onggi tapi ini pertanyaannya sama atau tidak beda sama atau tidak beda penekanannya berbeda dan pemahamannya berbeda gitu penjelasan alternatif atas hirarkis tadi juga Peser Angga sebenarnya sudah share jadi menambahkan warna oke terima kasih ke Felix tambahannya sip ada lagi apakah ada tambahan pertanyaan atau pernyataan mungkin kalau tidak ada kita akan akhiri iya Bung Onggi it's okay gak apa-apa sambil kerja mendengarkan hati-hati di jalan ya unggul ini unggul unggul baik oke di IG juga gak ada ya Bro Finggi show me that you are redeemed then I will believe you're redeemed wah kayaknya ada ini coba aku baru ya kalau ada silahkan sebelum kita tutup coba aku lihat ya ini pertanyaan atau komentar sebentar ini dia oke gak ada kayaknya bukan bukan ya bukan pertanyaan dan komen terakhir dari ko jason cries in me drinking 40% with me dari ko jason oke thank you ko jason sudah ikut bersama dengan kita baik rekan-rekan sekalian kalau tidak ada pertanyaan lagi bolehkah kita kasih emoticon atau applause buat bu jessica yang sudah mengawarkan dengan sangat baik pada malam hari ini silahkan munculkan emoticonnya terima kasih bu jessica ya sama-sama saya juga merasa terhormat ya jangan kapok diundang-undang lagi oleh RLST kapan-kapan mantap mungkin memberikan warna baru ya karena saya lihat lulusan STFT Jakarta ya kebanyakan ya oh gitu ya betul ya enggak cuma aku dan Finky disini ko tim dari STA Maret Agus oh gitu sama ya anak petambulan saya sama Chandra satu lagi fasilitator oh sama ya STA kalau bu Chandra oke baik terima kasih banyak bu jessica atas pemaparan kemudian diskusi yang sangat menarik berharap besok-besok tidak bosan dan bisa mampir lagi kesini rekan-rekan yang di live IG juga bagi anda yang belum sempat follow IG-nya Reformasi Liturgi silahkan di follow dan anda akan melihat banyak konten-konten juga disana dan ada enrollment di bulan ini masuk bulan November anda ingin mendaftar sebagai peserta baru program satu tahun ke depan untuk sertifikat teologi dipersilakan mendaftar di e-flyer yang sudah dibagikan di Instagram kami sekali lagi terima kasih bu jessica saya persilahkan untuk ko tim untuk menutup kita di dalam doa nah oke yuk teman-teman kita semua kita berdoa terlebih dahulu untuk menutup acara kita pada malam hari ini kami mengucap syukur pada Tuhan yang memiliki segalanya kami bersyukur padamu Bapak karena engkau yang memanggil kami untuk menjadi milikmu dan engkau membuktikan dirimu berulang kali bahwa engkau adalah Allah yang setia terima kasih untuk percakapan kami pada malam hari ini terima kasih untuk hal-hal yang engkau ubahkan dalam pola pikir kami dalam bagaimana kami boleh mengasihi Tuhan lebih lagi kami juga berdoa buat Bu Jessica yang sudah melayani kami pada malam hari ini kiranya Tuhan juga yang memberkati kehidupannya pekerjaan pelayanan keluarganya Tuhan yang memanggil Tuhan juga yang membuktikan diri sebagai Tuhan yang setia terima kasih Bapak buat kebersamaan kami pada malam hari ini kiranya namamu yang dimuliakan demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru selamat kami kami berdoa kami mengucap syukur amin terima kasih Bujes terima kasih Bujes buat waktunya oke terima kasih Jessica thank you salam salam bikin live ya selamat menikmati